Heavenly Jewel Cheng Season 43, Melawan Raja Bersama Huff, Zhan Lingtian mengangkat kepalanya, bahkan tidak mau repot-repot menatap Zhou Weiking. Secara alami, dia tidak akan berjabat tangan dengannya. Sangguan Feier berdiri di samping, menonton dengan dingin. Di masa lalu, dia memiliki kesan yang baik tentang Zhan Lingtian. Dia tampan, kuat, dan di generasi muda istana hamparan surga, dia adalah naga di antara manusia. Namun, pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa saat dia melihat Zhan Lingtian dan Zhou Weiking secara langsung, hatinya sepenuhnya berada di pihak Zhou Weiking. Di matanya, Zhan Lingtian terlalu berpikiran sempit, pikirannya terlalu sederhana. Emosinya terlihat di wajahnya, sebaliknya, senyum Zhou Weiking begitu tulus. Meskipun dia tahu bahwa bajingan ini berpura-pura, menghadapi permusuhan Zhan Lingtian, agar dia dapat melakukan hal seperti itu, itu membuktikan bahwa sikapnya jauh lebih baik daripada sikap Zhan Lingtian. Membandingkan keduanya, perbedaannya jelas. Xiao Pang saya adalah yang terbaik. Sangguan Feier hanya bisa berkata dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah kasus kecantikan di mata yang melihatnya. Dari segi penampilan, Zhou Weiking tidak bisa dibandingkan dengan Zhan Lingtian. Menghadapi permusuhan Zhan Lingtian, senyum di wajah Zhou Weiking semakin lebar. Bro Zhan, jangan seperti itu. Di turnamen Manik Surgawi, saya tidak punya pilihan. Semua orang ingin menjadi juara, itu sebabnya saya tidak sengaja melukai Bro Zhan. Itu hanya salah paham, salah paham. Dari segi kekuatan, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Bro Zhan? Anda adalah penerus istana hamparan surga di masa depan, Anda tidak akan menurunkan diri Anda ke level sayakan. Mendengar kata-katanya, meskipun Zhan Lingtian tahu bahwa bajingan kecil ini tidak berguna, dia tetap senang. Tentu saja, senyum tulus Zhou Weiking masih membuatnya ingin menamparnya. Zhou Weiking, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Anda ingin meminjam kekuatan kekaisaran Songtian kami untuk membantu Anda menghidupkan kembali kekaisaran Anda. Berhenti bermimpi, tatapan tajam Zhan Lingtian mendarat di Zhou Weiking, seolah-olah dia ingin menembusnya. Zhou Weiking segera menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya. Bagaimana aku bisa memiliki pemikiran seperti itu? Bagaimana saya bisa memulihkan negara sendiri? Alasan mengapa saya datang ke sini untuk bergabung dengan tentara adalah karena kekaisaran Feili tidak dapat lagi menerima saya, dan saya tidak punya pilihan selain datang ke perbatasan utara kekaisaran Songtian. Bertarung di medan perang, saya tidak hanya dapat melatih diri saya sendiri, saya juga dapat bertahan dalam kultifasi saya. Negara saya telah hancur, dan saya tidak lagi memiliki rumah. Aku juga tidak tahu harus ke mana. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengabdikan diri ke medan perang dan berperang melawan musuh asing. Hanya dengan begitu saya dapat mengurangi rasa sakit saya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Komandan Resimen 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 16 tidak menyukai saya dan mengirim saya ke sini. Dingin sekali di sini, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa yang bisa lebih sengsara dari saya? Meskipun dia telah menjadi Komandan Batalion melalui Duel Corner, apa gunanya itu? Saudara Zan, Anda tidak dapat berpikir bahwa saya akan mengandalkan seribu orang ini untuk berlari kembali dan menghidupkan kembali negara saya, bukan? Mari kita tidak membicarakan apakah saudara-saudara ini mau mengikuti saya atau tidak. Itu juga tidak realistis. Kata-kata Zhou Weiqing diucapkan dengan penuh emosi, seolah-olah dia hampir menangis. Apalagi Zan Lingtian, bahkan Sangguan Feier yang mengenalnya dengan baik hampir tertipu olehnya. Dia curiga bahwa dalam tiga bulan terakhir ini, Zhou Weiqing tidak melatih berbagai keterampilannya, tetapi ekspresi wajahnya. Penampilan barusan itu benar-benar setingkat raja film. Melihat Zhou Weiqing yang emosional hampir menangis, ekspresi Zan Lingtian melembut. Jika kamu bersedia bertarung di medan perang, tidak ada yang akan peduli denganmu. Sebagai master permata surgawi panggung si tingkat rendah, kamu tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah. Anda sebaiknya berhati-hati, jangan punya ide tentang nona muda ketiga di masa depan. Apa statusmu? Apakah Anda pikir Anda bisa menikah dengan istana hamparan surga kami? Zhou Weiqing berkedip dan berkata, Yah, itu penting, aku tidak memiliki keputusan akhir, dan kamu juga tidak. Cahaya dingin melintas di mata Zan Lingtian, dan dia berkata, Selama kamu tidak mengganggu nona muda ketiga, tidak ada yang perlu diputuskan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zhou Weiqing meliriknya dan berkata, Bro Zan, sepertinya kamu salah. Saya mendengar Veyer mengatakan bahwa yang Anda sukai adalah kakak perempuan Bing Er, pewaris istana hamparan surga, Sangguan Sue Er. Balok es itu, bukan Bing Er saya, mengapa Anda menemukan masalah dengan saya? Sebenarnya, ada masalah dengan cara berpikir Anda. Anda harus mencoba yang terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika di masa depan saya menjadi menantu dari Heaven's Expansive Palace, baik Bing Er dan saya akan mendukung Anda untuk bersama dengan Sangguan Sue Er, itu akan membantu Anda. Jika kita berdua menjadi menantu istana hamparan surga, hubungan kita akan tetap sangat dekat. Dan, memang, Zan Lingtian tidak pernah berpikir ke arah itu sebelumnya. Mendengar dia mengatakan itu, dia langsung tergoda. Itu karena dia sangat jelas seperti apa posisi Sangguan Bing Er di hati Sangguan Sue Er. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak berinteraksi dengan Sangguan Bing Er, dan jika dia ingin mendapatkan dukungan Sangguan Bing Er, dia harus melewati bocah kecil ini di depannya. Namun, meski hatinya sedikit tergerak, mulutnya tidak banyak rileks. Itu akan tergantung pada apakah kamu bisa mendapatkan persetujuan dari dua master istana atau tidak. Zou Wei Qing tertawa dalam hati. Setelah semua penyelidikan dan kata-katanya, sikap Zan Lingtian ini telah berubah. Setidaknya, dia tidak akan terlalu memikirkan dirinya dan batalion tanpa tanding. Bro Zan, dalam beberapa hari saya akan melakukan perjalanan panjang. Saya ingin tahu apakah Anda akan tinggal di sini, atau kembali ke istana hamparan surga. Zou Wei Qing bertanya. Jika Zan Lingtian tinggal di sini, dia tidak akan merasa nyaman. Tanpa ragu, Zan Lingtian berkata, saya juga harus kembali melapor. Nona kedua, tolong kemasi barang-barangmu dan kembali bersamaku. Kali ini, kamu melarikan diri dari rumah telah membuat kedua tuan istana menjadi sangat cemas. Sangguan Feyer terkejut. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Awasi bocah cilik ini. Meski begitu, Anda tidak perlu mengawasinya secara pribadi. Saya akan memberitahu Legiun Barat Laut. Zan Lingtian mengerutkan alisnya. Sangguan Feyer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku ingin pergi bersamanya ke Kekaisaran Wanshu. Apa? Tidak, Zan Lingtian berkata dengan tegas, apa statusmu? Bagaimana Anda bisa pergi ke Kekaisaran Wanshu? Jika Heavenly Snow Mountain mengetahui dan menangkapmu, kedua Palace Master akan berada dalam posisi pasif. Anda harus kembali ke istana hamparan surga bersama saya. Mata Sangguan Feyer tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan sedih, Kakak Zan, kamu bahkan tidak tahu apa yang akan aku lakukan sebelum kamu menghentikanku. Melihat dia akan menangis, Zan Lingtian mengerutkan alisnya. Meskipun Sangguan Feyer terlihat persis sama dengan Sangguan Sweer, dia tidak memiliki satu pun kesan yang baik tentangnya. Sejak muda, dia telah mempermainkan terlalu banyak orang, dan dia adalah salah satunya. Menuju gadis iblis kecil dari istana hamparan surga ini, dia hanya berpikir untuk menjauh darinya. Sangguan Feyer berkata, ulang tahun ayah akan segera datang. Kali ini, saya akan pergi ke kekaisaran Wanshu bersama Zoe King dan yang lainnya untuk mencari beberapa inti surgawi yang langka dari binatang surgawi sebagai hadiah untuk ayah. Ini adalah bakti saya, apakah Anda akan menghentikan saya? Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu kakak ketika kita kembali. Anda juga tahu bahwa kakak adalah yang paling berbakti, haf-haf. Kamu, melihat Sangguan Feyer, Zan Lingtian merasakan sakit kepala datang. Mengerutkan alisnya, dia berkata, berapa lama kamu akan pergi? Sangguan Feyer berkata, saya telah meminta Legion Barat Laut untuk menyelesaikan masalah bisnis. Kami akan pergi dalam tiga hari, setidaknya sebulan, setidaknya tiga bulan. Kami pasti akan segera kembali. Big Bro Zan, kamu harus kembali ke Heaven's Expansi Palace dulu. Beritahu ayah dan yang lainnya bahwa saya akan segera kembali. Zan Lingtian menatap Sangguan Feyer, lalu ke arah Zhou Wei King, yang kepalanya menunduk sehingga ekspresinya tidak terlihat, dan dia mulai ragu. Zhou Wei King menundukkan kepalanya, tetapi sebenarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia berakting, dan sekarang, Sangguan Feyer melakukan hal yang sama. Lupakan saja, aku akan ikut denganmu. Jika saya kembali seperti ini, jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya harus menjawab saudara perempuan Anda dan dua kepala istana? Saat kita kembali dari kekaisaran Wanshu, kamu bisa mengikutiku kembali ke istana Hamparan Surga. Saya akan mengirim surat kembali terlebih dahulu, untuk meyakinkan kedua master istana. Zan Lingtian akhirnya membuat keputusan. Namun, keputusan ini membuat keduanya terdiam. Kamu juga ingin pergi ke kekaisaran Wanshu bersama kami. Sangguan Feyer berkata dengan ekspresi tidak rela di wajahnya. Tentu saja, itu bukan karena alasan lain, tapi dia takut Zan Lingtian akan melihat keintiman antara dia dan Zhou Wei King. Selain itu, dengan keberadaan Zan Lingtian, bahkan jika dia ingin dekat dengan Zhou Wei King, bagaimana mungkin dia mau? Zan Lingtian mendengus dingin dan berkata, Apa? Anda tidak ingin saya pergi? Mungkinkah Anda memiliki sesuatu di lengan baju Anda? Nona kedua, Anda hanya memiliki dua pilihan sekarang. Entah Anda kembali dengan saya, atau Anda membiarkan saya pergi dengan Anda. Jangan mengira akting di depanku akan berhasil, aku sudah sering melihatnya sejak masih muda. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Sangguan Feyer berkata dengan marah. Memang, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikan Zan Lingtian pergi ke kekaisaran Wanshu. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Dengan itu, masalah itu diselesaikan. Sangguan Feyer tidak tahu mengapa Zhou Wei King langsung setuju, tapi dari ekspresinya, sepertinya dia benar-benar ingin berpergian dengan Zan Lingtian. Zhou Wei King menyerahkan urusan batalion tanpa tanding kepada Wei Feng dan anggota lain dari Batalion Busur Langit. Tiga hari kemudian, dia memimpin Lin Tianao, Zan Lingtian, Kro, Makun dan Sangguan Feyer, mereka berenam, dan mereka berangkat diam-diam. Pertama, mereka kembali ke kota Tianbei, lalu ke kota terpenting di utara kekaisaran Zhongtian, kota utara tengah. Mengikuti satu-satunya jalur perdagangan, mereka memasuki kekaisaran Wanshu. Karena semua dokumen telah selesai, perjalanan mereka berjalan lancar. Untuk meningkatkan kecepatan mereka, mereka bahkan memberi Zan Lingtian kuda setan hantu, dan mereka menuju jauh ke utara, secara bertahap memasuki jantung kekaisaran Wanshu. Sebenarnya, alasan mengapa Zan Lingtian memutuskan untuk ikut banyak berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang kekaisaran Wanshu, dan ini adalah pertama kalinya dia ke sana. Untuk perjalanan ini, Zhou Weiking dan yang lainnya sedang menuju ke wilayah tengah utara kekaisaran Wanshu, sebuah tempat yang disebut surga Wanshu. Kekaisaran Wanshu memiliki lebih dari 100 suku dengan berbagai ukuran, lebih dari selusin di antaranya adalah yang terkuat, dan suku yang berkuasa adalah suku hati singa. Bab 422 Adapun surga 10 ribu binatang, itu adalah tempat yang sangat rumit, dengan banyak gunung di utara, terutama pegunungan yang tinggi dan berbukit-bukit. Dua pegunungan utama berpotongan di utara kekaisaran Wanshu, membentuk sebuah sudut. Di luar sudut itu, ada pegunungan lain yang melewatinya, membentuk cekungan segitiga. Berbeda dari dunia es dan salju lainnya, cekungan segitiga ini jauh lebih panas daripada dunia luar, dan ada banyak tumbuhan yang hanya ada di zona beriklim sedang. Wilayah ini juga agak besar, dan karena suhu dan lingkungan hidup yang sesuai, selama ribuan tahun, semakin banyak binatang surgawi yang kuat telah berkumpul di sini. Dengan demikian, baskom segitiga ini diberi nama Tentousan Beast Heavens. 10 ribu binatang surga kaya akan sumber daya, dan memiliki binatang surgawi terkuat di seluruh benua. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa surga 10 ribu binatang adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua tanpa batas. Jika seseorang berbicara tentang surga 10 ribu binatang, mungkin beberapa orang mungkin tidak mengetahuinya. Namun, jika seseorang berbicara tentang gunung salju surgawi, mungkin tidak ada yang tidak mengetahuinya. Dari 5 grid St. Lens, Heavenly Snow Mountain dengan kekuatan individu terkuat terletak jauh di dalam Tentousan Beast Heavens, di atas puncak yang tertutup salju. Dapat dikatakan bahwa 10 ribu binatang surga melindungi gunung salju surgawi, dan gunung salju surgawi menguasai wilayah paling berbahaya di seluruh benua. Karena itu, seseorang pernah berkata bahwa pulau manik surgawi mudah untuk didaki, tetapi gunung salju surgawi sulit untuk didaki. Pembentukan gunung salju surgawi dapat dikatakan karena pengaruh binatang surgawi terkuat di surga 10 ribu binatang selama ribuan tahun, memperoleh kemampuan untuk mengambil bentuk, dan melalui persaingan kekuatan, mereka akhirnya membentuk gunung salju surgawi. Harimau roh surgawi ilahi tidak hanya penguasa gunung salju surgawi, tetapi juga penguasa surga 10 ribu binatang. Ini juga alasan mengapa tanah suci besar lainnya sangat waspada terhadap gunung salju surgawi, karena mereka memiliki kemampuan untuk memerintahkan binatang surgawi dari surga 10 ribu binatang. Jika lima grid Saint Lance bergabung dalam perang, setelah gunung salju surgawi memobilisasi pasukan binatang surgawi, itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh benua. Meskipun Tentousan Beast Heavens berbahaya, ia memiliki heavenly beast yang paling lengkap dan paling kuat di seluruh benua, dan sangat menarik bagi heavenly batmaster. Jika seseorang dapat melukai binatang surgawi liar sampai mati, saat menyimpan keterampilan, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi daripada di istana penyimpanan keterampilan. Surga binatang surgawi, permata surgawi, binatang surgawi-binatang surgawi. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang dapat kembali hidup-hidup dari surga 10 ribu binatang, itu akan menjadi keuntungan besar. Faktanya, selama seseorang mengambilnya di tempat, seseorang akan dapat mengambil Nucleus Core. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang surgawi di surga 10 ribu binatang. Hampir setiap tahun, akan ada banyak orang yang datang ke surga 10 ribu binatang untuk berpetualang, tetapi jumlah orang yang dapat kembali hidup sangat sedikit. Menuju surga 10 ribu binatang, Gunung Salju Surgawi tidak memiliki kendali ketat terhadapnya. Selama seseorang tidak memasuki area inti dari surga 10 ribu binatang, hampir tidak mungkin bertemu dengan siapapun dari Gunung Salju Surgawi. Meski begitu, binatang surgawi yang kuat dari surga 10 ribu binatang masih merupakan pencegah yang kuat. Bertahun-tahun yang lalu, Kekaisaran Wanshu telah menyatakan daerah ini sebagai daerah terlarang, dan tidak ada anggota suku yang diizinkan masuk. Kecuali itu adalah perintah dari Gunung Salju Surgawi. Setelah melewati perbatasan yang luas, Zou Wei Qing dan yang lainnya secara resmi memasuki perbatasan Kekaisaran Wanshu. Mengatakan bahwa mereka tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Bagi siapapun dari mereka, negara ini adalah dunia asing. Kekaisaran Wanshu tidak memiliki kota, karena mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, Zou Wei Qing dan yang lainnya akhirnya melihat suku kecil pertama. Tidak seperti Kekaisaran Zongtian, yang telah mengerahkan pasukan mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, selama itu bukan tahun ketika mereka menyerang, Kekaisaran Wanshu tidak memiliki pasukan yang ditempatkan di perbatasan, dan suku-suku bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, dalam sejarah, kerajaan manusia tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyerang mereka. Apa keuntungan menyerang Kerajaan Wanshu? Tidak hanya cuacanya yang dingin, tidak ada yang bisa dijarah. Semua biji yang berguna berada jauh di dalam Kekaisaran Wanshu. Jika satu pasukan menembus jauh, hasilnya bisa dibayangkan. Kekaisaran Wanshu sangat luas, apalagi beberapa ratus ribu pasukan, bahkan sepuluh juta tentara yang kuat tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Haruskah kita berhenti untuk beristirahat? Lin Tiano bertanya pada Zou Wei Qing. Ayo istirahat. Namun, orang yang menjawab Lin Tiano bukanlah Zou Wei Qing, melainkan Zan Ling Tian, yang duduk di atas kuda setan hantu. Nada suaranya penuh perintah, dan dia bahkan tidak melihat ke arah mereka, menunjuk kesangguan Feir sebelum memimpin jalan menuju suku. Dia pikir dia siapa, pemimpin ekspedisi ini. Makun mendengus kesal. Zou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, biarkan saja dia. Makun berkata dengan lembut, bos, apakah kamu takut pada orang itu? Zou Wei Qing berkata, Anda tidak perlu mencoba dan menyebarkan perselisihan, saya tahu apa yang saya lakukan. Ayo pergi, kita sudah bepergian selama dua hari, sekarang waktunya istirahat. Saat itu sudah akhir musim semi, tapi di tempat yang begitu utara, suhunya masih agak rendah. Dengan sangat cepat, mereka tiba di suku tersebut. Suku itu tidak besar, dengan hanya 40 atau 50 tenda yang tampak tebal. Mereka menempati lahan datar yang luas. Di sisi tenda, ada sungai kecil yang mengalir melewatinya. Jelas, itulah alasan mengapa mereka mendirikan kemah di sini. Sebagian besar suku di Kekaisaran Wanshu adalah pengembara, dan jelas bahwa ini hanyalah markas sementara bagi mereka. Saat mereka sampai di suku tersebut, Zhan Lingtian sudah melompat turun dari kudanya. Pada saat yang sama, dua pria berotot Kekaisaran Wanshu berjalan keluar dari suku tersebut. Mereka berbeda dari manusia serigala lain yang pernah dilihat Zou Wei Qing sebelumnya. Kedua pria kekar ini bahkan lebih tinggi dari manusia serigala lainnya, dan ciri mereka yang paling mencolok adalah sepasang tanduk kecil di kepala mereka, membuat mereka terlihat sangat aneh. Melihat Zou Wei Qing dan manusia lainnya, kedua pria bertanduk itu tidak terkejut sama sekali. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk menyapa mereka, berkata, Tamu manusia, apakah Anda ingin beristirahat di tenda kami sebelum melanjutkan? Kami punya susu rusa dan keju yang enak di sini. Semua orang turun dari kudanya, dan Zhan Lingtian berkata dengan bangga, temukan kami beberapa tenda bersih, kami akan beristirahat di sini hari ini. Wajah kedua pria bertanduk itu berubah, dan yang di sebelah kiri berkata, Maaf, kami tidak memiliki terlalu banyak tenda, dan kami hanya dapat memberi Anda satu sepuluh koin emas semalam, termasuk makanan dan minuman. Wajah Zhan Lingtian berubah, Bajingan, kamu ingin kita tinggal di tenda yang sama. Dia terbiasa sombong di Heaven's Expansive Palace, dan para murid muda biasanya harus mendengarkannya. Auranya yang tinggi dan perkasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diubah. Kamu berani memarahi kami. Pria di sebelah kiri memiliki tatapan ganas di matanya, dan dengan satu langkah, dia muncul tepat di depan Zhan Lingtian. Zhan Lingtian sudah dianggap tinggi dan besar, tetapi dibandingkan dengan pria ini, dia hampir setengah kepala lebih pendek. Tangannya yang besar seperti kipas meraih dada Zhan Lingtian. Bagaimana mungkin Zhan Lingtian membiarkannya berhasil, dan dengan dengungan dingin, dia mengirim tendangan kilat ke arah pria itu. Jangan menyerang, mari kita bicarakan semuanya. Suara Zhou Weiking terdengar pada saat itu, dan dengan asteris peng asteris teredam, kaki kanan Zhan Lingtian dan kaki kanan Zhou Weiking bentrok di udara, mengeluarkan suara teredam. Meskipun pria bertanduk itu tidak ditendang, namun benturan kaki kanan Zhou Weiking dan Zhan Lingtian menyebabkan dia tersandung ke belakang. Jika tendangan Zhan Lingtian terhubung, mungkin dia akan mati seketika. Apa yang kamu lakukan? Zhan Lingtian memelototi Zhou Weiking dengan marah. Dia sudah menarik kakinya. Dengan tingkat kultivasinya, setelah dihadang oleh Zhou Weiking, kaki kanannya benar-benar terasa mati rasa. Sebenarnya, kejutan Zhou Weiking bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah menggunakan kaki kanan iblisnya, bagian paling kuat dari tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan keadaan perubahan iblisnya, Zhan Lingtian juga tidak melepaskan manik surgawinya. Dapat dikatakan bahwa tendangan itu murni merupakan benturan kekuatan fisik. Namun, dalam bentrokan itu, Zhou Weiking hampir ditendang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Zhan Lingtian. Tidak heran Feier mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan orang ini berada di atas miliknya. Meskipun Zhou Weiking memikirkan hal itu di dalam hatinya, dia tetap berinisiatif untuk menatap Zhan Lingtian. Bro Zhan, bagaimana kamu bisa bertarung di sini? Bukankah kamu hanya memprovokasi sebuah suku? Jangan lupakan tujuan kita kali ini. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik menghadap dua pria bertanduk itu, tersenyum tipis ketika dia berkata, dua kakak laki-laki, saudara laki-lakiku ini tidak punya niat lain, hanya saja emosinya tidak terlalu baik. Tenda baik-baik saja, tenda baik-baik saja. Di cuaca sedingin ini, punya tempat istirahat saja sudah cukup. Untuk menunjukkan ketulusan kami, kami akan membayar 20 koin emas untuk beristirahat di sini selama satu malam. Apa pendapat kalian berdua kakak laki-laki? Tidak peduli seberapa lugas orang-orang kekaisaran Wanshu, mereka tahu bahwa ini bukan orang biasa. Selanjutnya, Zhou Wei King ingin membayar lebih, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, memimpin mereka ke dalam suku dan menemukan tenda besar untuk mereka beristirahat. Begitu mereka memasuki tenda, bahkan sebelum mereka sempat duduk, Zhan Lingtian berdiri di depan Zhou Wei King, menghalanginya. Aku memperingatkanmu, jangan ikut campur dalam urusanku di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke tempat kosong di bagian terdalam tenda dan duduk. Lin Tian now, Crow dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihat Zhou Wei King. Di mata mereka, Zhan Lingtian ini terlalu sombong. Mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya pada mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh mengambil tindakan. Dia juga berjalan ke samping dan duduk, senyum tipis masih ada di wajahnya. Sangguan Feier memandang dengan dingin dari samping. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Zhou Wei King. Lagi pula, bajingan ini belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Sebelumnya, di luster spatial rilem, dia berani mematahkan tulang Zhan Lingtian. Sekarang, dengan begitu banyak dari mereka dan Zhan Lingtian sendirian, bagaimana dia bisa takut? Dia pasti memiliki beberapa skema untuk berurusan dengan Zhan Lingtian. Tentu saja, Zhou Wei King memiliki rencananya sendiri. Zhan Lingtian adalah petarung yang hebat, dan jika dia tidak memanfaatkannya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Sabar, ada harga yang harus dibayar. Meskipun Zhou Xiaopang tersenyum begitu alami sekarang, sebenarnya dia adalah orang yang sangat pendendam. Bab 423 Beberapa saat kemudian, beberapa bisman membawakan mereka teh susu panas dan keju yang harum. Meskipun rasanya sedikit amis, rasanya unik. Makun pergi jalan-jalan, dan segera dia mengumpulkan semua informasi tentang suku itu. Ini adalah suku yang sangat kecil yang disebut Rusa Salju, dinamai menurut Totem mereka. Seluruh suku hanya memiliki beberapa ratus orang, dan mereka terpecah menjadi beberapa lusin keluarga besar, semuanya berkumpul di sini. Suku Rusa Salju sama seperti bisman lainnya, terampil dalam pertempuran dan kerja keras. Mereka juga pandai memelihara Rusa Salju yang kuat, dan bila perlu, mereka akan menunggang punggung mereka untuk menjadi kavaleri Rusa Salju. Bos, aku sudah melihatnya. Rusa Salju yang mereka pelihara bahkan lebih besar dari kuda setan hantu kita. Terutama Rusa Jantan bertanduk panjang itu, tanduk di kepala mereka hanyalah senjata tajam. Kekaisaran Wanshu ini benar-benar diberkati oleh surga. Meskipun Rusa Salju ini bukan hewan surgawi, mereka masih dapat digunakan sebagai tunggangan, bahkan mungkin lebih kuat dari hewan surgawi tingkat rendah. Mereka juga dapat membawa banyak beban, bahkan gagak tidak akan kesulitan duduk di atasnya. Kamu pikir aku berat. Crow memberinya tatapan dingin, dan Makun segera tutup mulut, ekspresi canggung di wajahnya. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, dan dia melirik Zan Lingtian, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam. Berdiri, dia berkata, ayo pergi, aku akan mengikutimu untuk melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Makun keluar. Tunggangan sangat penting untuk masa depan batalion tanpa tandingan. Bahkan jika mereka memiliki sayap konsolidasi di masa depan, karena keterbatasan energi surgawi, mereka tidak akan bisa terbang jarak jauh, dan terbang hanya akan berguna dalam pertempuran. Karena itu, tunggangan yang cocok sangatlah penting. Serigala perang sulit dijinakkan, dan itu bukanlah pilihan yang baik. Rusa salju seharusnya jauh lebih lembut, dan Zhou Weiking secara alami tergoda. Begitu Zhou Weiking dan Makun meninggalkan tenda, mereka bertemu dengan dua anggota suku rusa salju yang telah memimpin mereka sebelumnya, memimpin sekelompok orang lain ke dalam tenda. Begitu dia melihat pakaian mereka, Zhou Weiking langsung tahu bahwa mereka adalah manusia. Semuanya mengenakan jubah besar, dengan kepala tertutup. Totalnya ada enam, beberapa tinggi, beberapa mungil, tapi dia tidak bisa melihat wajah mereka. Kedua suku rusa salju membawa mereka ke tenda di dalam. Anggota suku rusa salju ini cerdas, memilih untuk menetap di jalur perdagangan. Tenda untuk 10 koin emas semalam adalah harga yang agak tinggi. Eh, itu kamu. Pada saat ini, suara lembut penuh kejutan terdengar. Di antara ke enam orang itu, sesosok mungil berhenti dan mengangkat tudung di kepalanya. Wajah cantik muncul, membawa kehangatan di cuaca dingin ini. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Zhou Weiking lebih dingin dari suhu di sekitarnya, dipenuhi dengan permusuhan yang intens. Melihat gadis muda ini, ekspresi Zhou Weiking berubah, dan dia hanya bisa mengerutu di dalam hatinya. Ini karena gadis ini tidak lain adalah San Little Demon, murid langsung blut red hell yang hampir mati di tangannya selama kompetisi Manik Surgawi. Keberuntungan mereka terlalu buruk. Mereka bahkan belum memasuki ke Kaisaran Wanshu, dan mereka sudah bertemu dengan neraka merah darah. Tanpa diragukan lagi, beberapa orang lain yang bersama San Little Demon mungkin adalah elit neraka merah darah juga. Sekarang, Zhou Weiking hanya bisa berdoa agar orang-orang ini seumuran dengan San Little Demon, dan mereka tidak akan bertemu dengan ahli dari Tanah Suci. Namun, keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Itu tidak selalu berada di pihak Zhou Weiking. Ada apa? Setan kecil. Suara tua yang rendah terdengar dari orang di depan kelompok. Semua anggota blut red hell berhenti dan melihat ke arah Zhou Weiking. Kali ini, Zhou Weiking dapat melihat dengan jelas bahwa pemimpinnya adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun, dan sisanya adalah pria muda berusia di atas 40 tahun. Hanya San Little Demon yang masih muda. Dia adalah satu-satunya perempuan. Zhou Weiking menghirup udara dingin. Kali ini, dia menabrak pelat besi. Namun, pada titik ini, meskipun dia ingin bersembunyi, itu tidak mungkin. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke depan, tersenyum tipis ketika dia berkata kepada setan kecil Sen, Nona Sen, apa kabar? Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Dia hanya bisa berharap bahwa setan kecil Sen ini masih ingat kebaikannya menyelamatkan nyawanya, dan mediasi istana hamparan surga. Sen Little Demon menatapnya dengan dingin dan berkata, Zhou Weiking, aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik, bertemu denganmu di sini di Kekaisaran Wanshu. Hari ini, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap, dan aku akan menguburmu dengan Han Bing. Semua sudah berakhir, Zhou Weiking merasakan rasa pahit di mulutnya. Jelas bahwa kebencian Sen Little Demon terhadapnya tidak akan berkurang hanya karena dia telah membantunya menyembuhkan racun. Sebenarnya, dia tidak ingat bahwa ketika dia membantunya menyembuhkan racun, dia menekan dadanya. Sudah cukup baik bahwa dia tidak membuatnya marah sampai mati. Kali ini, setan kecil Sen telah mengikuti tetuan raka merah darah ke surga Wanshu untuk berburu beberapa binatang surgawi. Alasan utamanya adalah untuk bersantai dan bersantai. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah memasuki Kekaisaran Wanshu, mereka akan bertemu musuh bebuyutan mereka, Zhou Weiking. Setan kecil, apa yang kamu katakan? Dialah yang membunuh Han Bing. Mata lelaki tua yang merupakan pemimpin raka merah darah itu tampak terbakar dengan dua bola api. Penampilannya yang awalnya damai tiba-tiba berubah ganas. Setan kecil Sen berkata dengan dingin, meskipun dia bukan orang yang membunuh Han Bing, dia adalah pemimpin tim pertempuran Fae Lee. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa kalah dalam pertarungan? Orang tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, bagus, sangat bagus. Sepertinya surga membimbing saya untuk membalas dendam untuk Bing Er. Tangkap mereka semua, termasuk yang ada di tenda, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Aku akan membiarkan mereka merasakan neraka. Sepertinya julukan orang tua ini hades hidup harus dianggap serius sekali. Para tamu yang terhormat, jika Anda memiliki dendam pribadi, harap selesaikan di luar, bukan di dalam suku kami. Dua anggota suku Rusa Salju yang memimpin mereka mengerutkan alis mereka. Life Hades dengan dingin menyapu pandangannya ke arah mereka, saat tekanan yang sangat padat menyembur keluar. Tersapu oleh tatapan dinginnya, kedua suku Rusa Salju itu benar-benar mengerang pada saat yang sama, saat mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Darah menyembur keluar dari tujuh lubang mereka pada saat yang sama, dan begitu saja, mereka jatuh ke tanah, vitalitas mereka terputus. Kali ini, Zhou Weiking benar-benar terkejut. Hanya dengan aura penindasnya saja, ia mampu membunuh dua anggota suku Rusa Salju, terutama dua anggota suku Rusa Salju yang terkuat dan terkuat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya lelaki tua yang menyebut dirinya hades hidup ini. Namun, saat dua anggota suku Rusa Salju jatuh ke tanah, dua kepulan kabut Salju samar naik dari tubuh mereka dan menyebar. Segera setelah Living Hades memberi perintah, semua anggota Blood Red Hell, termasuk Saint Little Demon, melepaskan permata surgawi mereka. Saint Little Demon masih berada di tingkat kultifasi enam permata, tapi dia adalah yang terlemah di antara mereka. Empat pria parubaya yang tersisa adalah dua tujuh permata dan dua delapan permata, semuanya pembangkit tenaga listrik Zongstech. Mereka semua adalah pembangkit tenaga Zongstech, tetapi yang berasal dari Great Saint Lance benar-benar berbeda. Belum lagi Living Hades yang tak terduga, hanya kekuatan gabungan dari lima lainnya sudah menjadi angka yang menakutkan. Ketika Living Hades memberi perintah untuk membunuh dua anggota suku Rusa Salju dengan aura penindasnya, Zou Wei King telah bergerak. Tangan kanannya menarik kuda di sampingnya, dan mereka terbang menuju tenda dengan kecepatan tinggi. Dengan hanya mereka berdua, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menahan satu serangan gabungan. Hanya dengan bergabung dengan orang-orang lain di tenda, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada titik ini, Zou Wei King tidak lagi memikirkan keberuntungan, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa Hades hidup tidak berada di panggung Raja Surgawi. Jika dia hanya Master Permata Surgawi panggung Zong tingkat atas sembilan permata, mungkin mereka memiliki kesempatan. Namun, jika dia adalah pembangkit tenaga Heavenly King Stage, mereka pasti akan mati. Tentu saja, selain itu, satu-satunya hal yang mungkin dapat membantu mereka melarikan diri adalah status Sangguan Feier dan Zan Lingtian sebagai anggota istana hamparan surga. Zou Wei King percaya bahwa anggota neraka merah darah ini tidak akan berani membunuh mereka. Setan kecil Sen sangat membenci Zou Wei King. Kakinya mengetuk tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah menuju Zou Wei King. Kehilangan dia sebelumnya adalah penghinaan besar di hatinya, dan sekarang dia menghadapi musuhnya, bagaimana dia bisa menahan diri. Telapak tangannya bergerak, seluruh telapak tangan kanannya berubah menjadi merah darah saat mengejar Zou Wei King. Serangan musuh. Begitu Zou Wei King memasuki tenda, dia berteriak keras. Segera setelah itu, dia menggunakan bling. Dalam hal kelicikan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Zou Wei King? Saat dia menggunakan bling, dia menjentikkan tangan kanannya, mendorong Makun ke arah Kroh sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh serangan Shen Little Demon. Untuk dirinya sendiri, begitu dia menggunakan bling, seluruh tubuhnya muncul di belakang Zan Ling Tian. Awalnya, menurut rencana Zou Wei King, dia telah menahan serangan Zan Ling Tian sehingga dia bisa menggunakan kekuatan Zan Ling Tian saat mereka mencapai surga 10 ribu binatang. Namun, sepertinya semuanya telah dibawa ke depan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Zan Ling Tian telah beristirahat dengan mata terpejam, bersiap untuk makan sesuatu sebelum memasuki kondisi kultivasinya. Namun, begitu Zou Wei King dan Makun pergi, dia masuk kembali ke tenda. Dia kaget bangun. Lampu perak menyala, dan Zou Wei King yang masuk ke dalam tenda menghilang. Namun, bola lampu merah dengan aura yang membaras sudah berada di atasnya. Menghadapi serangan mendadak seperti itu, Zan Ling Tian bereaksi dengan cepat. Tubuhnya bergerak sedikit, tangan kanannya membalik saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan permata surgawinya. Sebuah ledakan besar, dan tubuh Sen Little dimenter lempar ke belakang oleh telapak tangan Zan Ling Tian. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh dari Zan Ling Tian. Energi surgawi Zan Ling Tian sudah berada di tingkat ke-30, menembus ke tingkat ke-6 dari tahap energi surgawi Su. Dalam hal energi surgawi saja, dia bahkan lebih kuat dari sangguan Su'er, penerus istana hamparan surga. Setan kecil Sen hanya berada di tingkat kultivasi 6 permata, dan energi surgawinya hanya berada di tingkat 26. Menambah perbedaan dalam atribut mereka, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar, dan nyala api yang tebal muncul dari segala arah. Tenda yang awalnya tebal dan kokoh itu langsung dilalap api, dan saat suhu naik, tenda tersebut berubah menjadi abu dan menghilang. Semua orang di tenda terungkap. Bab 425 Di pihak Zhou Weiqing, yang lainnya sudah bereaksi dengan cepat. Dalam sekejap, Lin Tianou muncul di depan Zhou Weiqing, melepaskan permata surgawinya. Untuk lawan yang bisa memaksa Zhou Weiqing melarikan diri dengan sangat menyedihkan, bagaimana mungkin mereka biasa saja. Gagak juga menarik Makun ke sisi lain Zhou Weiqing, sementara sangguan Feier melompat ke udara. Dengan kepribadiannya yang tak kenal takut, tentu saja dia tidak akan menghindari mereka seperti itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah anggota Blood Red Hell di luar. Namun, ketika dia melihat mereka dengan jelas, dia menghirup udara dingin. Dia mengenali Saint Little Demon, dan bersamanya, dan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia bisa membayangkan orang seperti apa mereka. Saint Little Demon dipukul mundur oleh serangan telapak tangan Zan Lingtian, dan ditangkap oleh teman-temannya. Muridnya berkontraksi saat dia melihat Zan Lingtian dan sangguan Feier. Kalian berdua, Saint Little Demon dengan cepat mengangkat tangannya, menghentikan teman-temannya. Ketika Lifehades melihat Saint Little Demon dipukul mundur, hatinya menjadi dingin, tetapi aura di sekitarnya semakin dingin. Zan Lingtian, kenapa kamu bersamanya? Anda adalah sangguan Sueier. Mata Saint Little Demon dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Istana Hamparan Surga telah ikut campur, tetapi dia tidak menyangka bahwa Istana Hamparan Surga akan benar-benar mengirim dua talenta terbaik dari generasi muda ini untuk melindungi Zhou Wei King. Dari sudut pandangnya, itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Zan Lingtian mendengus dingin, berdiri. Dengan siapa kita, bukan hakmu untuk bertanya. Anda menyerang saya dengan gegabu? Apakah Anda mencoba memprovokasi Istana Hamparan Surga kami? Meskipun dia menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia masih yakin bahwa dia berasal dari Heaven's Expansive Palace, dan tidak akan menganggap tinggi neraka merah darah, salah satu dari Great Saint Lance peringkat rendah. Kamu hanya seorang junior, kamu pikir kamu bisa mewakili Istana Hamparan Surga. Life Hades membuka mulutnya, berjalan maju perlahan ke depan. Pada saat yang sama, dia melepaskan permata surgawinya. Di pergelangan tangan kanannya, total 10 permata fisik giyok hitam berputar, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Di antara permata fisik, giyok tinta mewakili daya tahan, terutama dalam hal daya tahan dan daya tahan. Meskipun pertahanannya tidak sebaik giyok kuning, master bed surgawi dengan permata fisik giyok tinta adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Panggung Raja Surgawi, Zhou Weiking menghirup udara dingin. Seperti yang dia duga, lelaki tua dari neraka merah darah ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Untuk orang yang sombong seperti Zhan Lingtian, ketika dia melihat 10 permata fisik lawannya, ekspresinya membeku sesaat, menjadi tidak wajar. Setelah master manik surgawi memasuki panggung Raja Surgawi, itu akan seperti memasuki tingkat yang sama sekali baru, dan dia pasti akan menjadi sosok yang kuat. Bahkan di Heaven's Expansive Palace, tidak banyak pembangkit tenaga listrik di atas Heavenly King Stage. Memanggilnya Junior, dia benar-benar tidak berani berbicara kembali. Bolehkah aku bertanya senior mana dari Blood Red Hell ini? Zhan Lingtian menguatkan dirinya dan bertanya dengan kepalan tangan. Life Hades berkata dengan pasif, Aku adalah Life Hades, Hantian Yu, Junior tanpa nama dari neraka merah darah. Jika junior tanpa nama sepertiku memprovokasimu, itu tidak dihitung sebagai neraka merah darah yang memprovokasi istana hamparan surga. Ekspresi Zhan Lingtian sangat jelek, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu bagaimana membalasnya. Pada saat ini, kelicikan Zhou Wei Qing ditampilkan sepenuhnya. Dia berdiri di belakang Zhan Lingtian, menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun, seolah-olah dia adalah pengikut Zhan Lingtian, mendorong bakat istana hamparan surga yang membanggakan ini di depannya. Di samping, Sangguan Feier mau tidak mau berkata, Life Hades, Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Saya yakin Anda baru saja mencapai panggung Raja Surgawi belum lama ini, bukan? Kali ini, Anda harus menuju ke surga 10.000 binatang untuk mencari binatang surgawi yang cocok untuk penyimpanan keterampilan. Dari kata-kata Anda, sepertinya Anda sama sekali tidak menaruh istana hamparan surga kami di mata Anda. Paman keempat saya pernah berkata bahwa karena turnamen Manik Surgawi, permusuhan antara tim pertempuran Feili dan tim pertempuran Dandun berakhir di sana. Selain itu, dia secara pribadi menjamin Wei Qing, mengizinkannya untuk menyembuhkan Saint Little Demon dari racun itu. Sekarang, Anda berniat membalas kebaikan dengan permusuhan. Bukankah itu provokasi ke istana hamparan surga kita? Mendengar kata-kata sangguan Feier, Saint Little Demon tanpa sadar melihat ke arah Lifehades. Memang, dengan sangguan Longin menjamin mereka, jika mereka berani melakukan apapun pada Zou Wei Qing, akan sulit bagi istana hamparan surga untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Meskipun tidak cukup untuk memulai perang antara dua Great Saint Lens, jelas bahwa Heaven's Expanse Palace tidak akan membiarkannya begitu saja. Lifehades mendengus dingin dan berkata, Istana hamparan surga, sungguh istana hamparan surga. Jika bukan karena fakta bahwa Anda cukup beruntung untuk menempati Pulau Permata Surgawi, bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin dari lima tanah suci besar? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya, dan semua orang bisa melihat bahwa dia tidak memiliki jari kelingking atau manis. Kedua jari saya ini dihancurkan oleh sangguan Longin. Dia mengandalkan fakta bahwa peralatan konsolidasinya lebih baik daripada milik saya, dan berhasil melukai saya dengan sangat parah. Itu semua demi wajah istana hamparan surgamu. Orang tua ini telah berkultivasi pintu tertutup selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil menembus panggung Raja Surgawi. Hari ini, bertemu dengan kalian sekelompok junior di sini, kalian benar-benar berani memprovokasi orang tua ini. Sangat bagus, sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya. Jika lelaki tua ini membunuh Anda semua, dan semua bismen di sini, siapa yang akan tahu bahwa neraka merah darah kita yang melakukannya? Kali ini, wajah Zan Lingtian dan sangguan Feier berubah. Pembangkit tenaga Heavenly King Stage dari Great Saint Lens ingin membunuh mereka, bisakah mereka benar-benar menghentikannya? Zan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, Feier, pergi. Kembalilah dan beritahu kedua master istana tentang ini, dan balas dendam untukku. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikan pergelangan tangannya, dan cahaya emas gelap menyala. Tombak emas dan hitam yang sebelumnya dihadapi Zou Wei King muncul di tangannya. Memutar tombak, dia mengarahkannya ke Life Hades Hantian Yu. Aura pembunuh yang ganas tiba-tiba keluar dari tubuh Zan Lingtian. Dalam aura pembunuh yang intens itu, dia sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Saat dia mengabaikan hidup dan mati, esensi, energi, dan semangatnya terangkat ke puncak. Setan kecil Sen berkata dengan ragu-ragu kepada Hantian Yu, Hantua, itu tidak baikkan. Minta saja mereka untuk menyerahkan Zou Wei King dan lupakan saja. Hantian Yu memberikan Ham Dingin dan berkata, apa yang tidak baik tentang itu? Melemahkan istana hamparan surga hanya akan bermanfaat bagi kita. Jika kita membiarkan mereka pergi, itu hanya akan menyebabkan istana hamparan surga menemukan masalah dengan kita. Selama kita melakukannya dengan bersih di sini, masalah apa yang akan terjadi? Beberapa dari Anda tidak perlu ikut campur, cukup jaga perimeter. Jangan biarkan siapapun mendekat, dan juga cegah bocah-bocah kecil ini melarikan diri. Saat dia mengatakan itu, tubuh Hantian Yu melintas. Bahkan Zan Lingtian tidak melihat bagaimana dia bergerak, dan telapak tangannya sudah berada tepat di depan Zan Lingtian. Dia telah menyerang dengan telapak tangan kirinya, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di pergelangan tangan kirinya, permata elemental Ruby Starlight bersinar terang. Meskipun permata elementalnya hanya satu atribut, tetapi untuk dapat berkultivasi ke panggung Raja Surgawi, kekuatan Hantian Yu ini sudah jauh di atas Zou Wei King dan yang lainnya. Pada saat itu, tangan kiri Hantian Yu tampak membengkak beberapa kali ukurannya, dan meskipun udara panas yang terik mengalir ke arah Zan Lingtian, itu juga menyelimuti anggota kelompok lainnya. Pada titik ini, orang yang paling tertekan di hatinya adalah Zou Wei King. Ketika Zan Lingtian mengucapkan kata-kata itu untuk membiarkan Sangguan Feiyer melarikan diri, Zou Wei King tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu karena, berdasarkan pemahamannya tentang Sangguan Feiyer, dia pasti tidak akan menyerah pada Zan Lingtian, yang telah berjuang sampai mati untuknya. Pada saat yang sama, saat merasa tertekan, kesan buruk asli Zou Wei King terhadap Zan Lingtian juga berkurang. Dia benar-benar murid istana hamparan surga. Meskipun orang ini sombong dan menjijikan, pada saat yang paling kritis, dia benar-benar kakak tertua. Untuk dapat melangkah maju di hadapan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, keberanian dan sikap seperti itu sudah cukup untuk mengubah pendapat Zou Wei King tentang dia. Seperti yang diharapkan Zou Wei King, pada saat Han Tianyu menerkam ke depan, Sangguan Feiyer juga bergerak. Dua sinar cahaya emas gelap meledak dari tubuh Sangguan Feiyer, dan cakar gelangnya muncul di sekelilingnya, menyerang ke arah Han Tianyu dari samping. Zan Lingtian berteriak keras, tombak ilahi terang gelap di tangannya menyerang dengan aura tegas dan putus asa. Mengabaikan serangan telapak tangan Han Tianyu, itu menusuk ke arah tenggorokannya. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin binasa bersama Han Tianyu. Serang bersama. Pada saat kritis, Zou Wei King membuat keputusan cepat. Dengan teriakan nyaring, dia mundur selangkah dengan cepat, matanya bersinar terang. Di tengah gema energi surgawi yang kuat, gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis muncul. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun tingkat kultivasi gabungan mereka masih jauh dari Han Tianyu, bagaimanapun, mereka tidak dapat menggunakan energi surgawi mereka sendiri untuk mengukur kekuatan mereka. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Lin Tiano telah berdiri di sisi Zou Wei King selama ini, menunggu perintahnya. Misi utamanya adalah untuk melindungi Zou Wei King, dan situasi yang tidak menguntungkan tidak membuatnya panik. Segera setelah Zou Wei King berteriak keras, Lin Tiano juga menyerang ke depan, perisai set majelis enam permata miliknya dilepaskan, menabrak Han Tianyu dari arah lain. Gagak juga bergerak, tubuhnya yang beratnya enam ratus jin melompat tiba-tiba, sumbu legendaris menebas dengan rantai peralatan konsolidasinya, menebas ke arah Han Tianyu. Selain Makun, lima lainnya tidak menyerang satu per satu. Namun, pada saat itu, mereka semua memiliki hubungan yang aneh. Setiap orang memiliki sejumlah potensi, dan dalam situasi yang paling buruk, potensi seseorang seringkali terstimulasi secara maksimal. Bukankah ini yang terjadi pada mereka? Menghadapi pembangkit tenaga Heavenly King Stage, hanya dengan bekerja sama mereka akan memiliki kesempatan. Namun, dengan sangat cepat, mereka menyaksikan teror dari pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Ketika telapak tangan Han Tianyu menyerang ke arah Zhan Lingtian, dia telah memutuskan untuk membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat mungkin, sebelum membantai seluruh suku Bismen di depannya. Tanggapan Zhan Lingtian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dengan tingkat kultifasinya, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan Han Tianyu, dan hanya dengan menggunakan metode bunuh diri seperti itu dia akan memiliki kesempatan. Bab 426 Namun, dengan kekuatan Han Tianyu, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Zhan Lingtian? Telapak tangan kirinya berputar di depannya, meraih ke arah tombak ilahi terang gelap Zhan Lingtian. Pada saat yang sama, tangan kanannya melambai, menyerang ke arah langit. Pada titik ini, sedikit kejutan muncul di mata Han Tianyu. Itu bukan karena Zhan Lingtian atau Sangguan Feier, tapi karena Zhou Wei Qing di belakangnya. Segera setelah gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis muncul, itu menarik perhatiannya. Itu juga alasan mengapa dia menyerang dengan telapak tangan kanannya ke arah langit. Tidak peduli bagaimana Zhou Wei Qing memperoleh keterampilan seperti itu, keterampilan apapun yang dapat menghasilkan gambar keterampilan surgawi patut diperhatikan. Dia tidak mungkin membiarkan Zhou Wei Qing menggunakan keterampilan seperti itu. Di langit, ledakan keras terdengar, dan pada saat itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah langit runtuh. Mereka berlima menyerang Han Tianyu mendengus teredam. Situasi Zhan Lingtian sedikit lebih baik, hanya mundur dua langkah, pada saat yang sama mencabut tombak ilahi terang gelapnya. Sangguan Feier, di sisi lain, diperlambat oleh ledakan tersebut. Adapun sumbu legendaris di udara, mereka dikirim terbang kembali, dan bahkan tubuh gagak pun dikirim terbang mundur. Di udara, bahkan dengan fisiknya yang kuat, Crow Mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Situasi Zhou Wei Qing tidak jauh lebih baik. Di tengah melepaskan segel peredam naga, dia bahkan tidak punya waktu untuk membentuknya sebelum dia merasakan energi surgawi di tubuhnya menjadi kacau. Pada saat yang sama, dia kehilangan hubungannya dengan energi surgawi di sekitarnya, dan gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis menghilang begitu saja, tidak dapat dilepaskan. Kekuatan macam apa itu? Mungkinkah dia bisa mengendalikan udara? Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Saat berikutnya, tiga kata muncul di benaknya, energi dao surgawi. Mencapai tahap raja surgawi berarti bahwa energi surgawi seseorang telah memasuki tahap energi surgawi dao. Itu adalah kekuatan untuk mengendalikan surga. Bahkan jika Hantian Yu ini baru saja memasuki panggung raja surgawi, dan hanya memiliki energi dao surgawi tingkat pertama, kendalinya atas energi surgawi, pemahamannya tentang tau surgawi, dan tingkat kultifasinya jauh melampaui orang-orang seperti Zhou Wei Qing dan yang lain. Dengan demikian, sejak awal, Zhou Wei Qing sudah menderita kerugian. Segel peredam naga telah diinterupsi secara paksa. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, apa gunanya jika tidak bisa digunakan. Pada saat itu, Sangguan Feier akhirnya mencapai sisi Hantian Yu, dan kedua cakarnya menyerang, mengarah ke tenggorokan dan perutnya. Hantian Yu mendengus dingin, dan tangan kanan di udara diayunkan secara horizontal, dan energi surgawi yang tebal menyebabkan udara meledak sekali lagi. Dia bahkan tidak mencoba untuk bersaing dengan Sangguan Feier dalam hal teknik, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya telah menabrak dinding, dan kekuatan tumbukan membuatnya terbang mundur. Di sisi lain, meskipun tangan kiri Hantian Yu yang terangkat tidak berhasil mencengkeram tombak ilahi terang gelap, ada kekuatan hisap aneh di telapak tangannya yang masih mampu menarik tubuh Zan Ling Tian ke samping. Tidak diragukan lagi, di mata Hantian Yu, ancaman terbesar tetaplah tombak ilahi terang gelap Zan Ling Tian. Meskipun Zan Ling Tian belum menggunakan keterampilan apapun, Hantian Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tombak ilahi terang gelap, itu mengumpulkan energi, dan setidaknya ada dua keterampilan yang tersembunyi di dalamnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan yang pasti membunuh. Bagaimana mungkin Hantian Yu memberinya kesempatan seperti itu? Karena itu, dia hanya mengirim Sangguan Feier terbang, bersiap untuk pergi habis-habisan untuk membunuh Zan Ling Tian terlebih dahulu. Adapun yang lain, mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Meskipun Zou Wei Qing memiliki keterampilan yang dapat memicu gambar keterampilan surgawi, energi surgawinya hanya pada tahap empat permata, dan dia bahkan tidak layak disebut di mata Hantian Yu. Saat Zan Ling Tian merasa bahwa dia telah benar-benar ditembaki oleh Hantian Yu, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari samping. Mengambil langkah ke depan, sudutnya tepat, dan perisai besar menebas secara horizontal, menghalangi antara Zan Ling Tian dan Hantian Yu. Hubungan antara keduanya benar-benar terputus. Di bawah momentum, telapak tangan kiri Hantian Yu menghantam perisai. Ledakan besar, dan perisai terbang kembali bersama pemiliknya. Namun, yang mengejutkan Hantian Yu, perisai itu tidak hancur, dan beratnya yang sebenarnya menyebabkan dia berhenti sejenak. Orang yang menyerang dari samping tentu saja adalah Lin Tian Au. Meskipun tingkat kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Zan Ling Tian, pengalaman tempurnya yang sebenarnya jauh lebih besar daripada Zan Ling Tian. Selain itu, sebagai back active, dia sangat mahir dalam mengendalikan aliran situasi dan posisi pertempuran. Dengan demikian, dia dapat memilih titik terlemah dalam pertahanan Hantian Yu untuk memotong, membantu Zan Ling Tian menyelesaikan krisis. Tidak peduli konflik apa yang mereka alami di masa lalu, ketika Zan Ling Tian menonjol untuk memblokir musuh, membiarkan sangguan Feier melarikan diri, Lin Tian Au memiliki kesan yang baik tentangnya. Lin Tian Au memiliki kesan yang baik tentang keberaniannya. Selain itu, mereka sekarang menghadapi musuh bersama. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka hanya akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Dengan demikian, Zan Ling Tian memiliki penyangga, dan semua energi yang dia simpan meledak, menyatu dengan tombaknya. Begitu Lin Tian Au terlempar, dia sudah menerkam ke depan. Tombak ilahi terang gelap di tangannya memuntahkan tiga cicah haya, dan serangkaian ledakan yang menusuk telinga terdengar di udara. Dia memang menanamkan dua skill ke dalam tubuh tombaknya, dan itu adalah skill ofensif terkuatnya. Diblokir oleh Lin Tian Au, Hantian Yu mendengus marah, dan nyala api tebal muncul di sekelilingnya, saat perisai api muncul tanpa suara di tangan kanannya. Dengan tingkat kultifasi tahap Raja Surgawi, dipaksa untuk menggunakan peralatan konsolidasinya oleh beberapa junior sudah merupakan penghinaan besar baginya. Namun, energi yang terkandung dalam tombak ilahi terang gelap Zan Ling Tian adalah sesuatu yang bahkan membuat dia terkejut. Untuk amannya, dia secara alami harus mengambil beberapa tindakan defensif untuk memblokir pukulan ini, dan yang terjadi selanjutnya adalah serangannya yang menggelegar. Namun, pemahaman diam-diam dari kerja sama tim mereka ditampilkan saat ini. Tujuh anak panah dengan warna berbeda muncul entah dari mana di udara. Ketujuh anak panah ini ditembakkan dari arah yang berbeda ke arah Hantian Yu, tetapi semuanya diarahkan ke sudut yang paling rumit. Setiap anak panah bersinar dengan warna yang berbeda, menunjukkan skill yang berbeda di dalamnya. Mereka tiba sedikit lebih awal dari tombak ilahi terang gelap Zan Lingtian. Hum, tidak jauh dari sana, suara lembut, hum, suara terdengar. Mereka yang berada di tengah pertarungan tidak menyadarinya, tetapi San Little Demon dan pembangkit tenaga neraka merah darah lainnya yang berada di garis luar memiliki wajah mereka berubah. Itu karena lembut, hum, terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka, dan bahkan dengan tingkat kultifasi mereka, mereka tidak dapat menentukan arah suara. Lebih jauh lagi, bahkan dengan keributan yang begitu besar, sampai sekarang, tidak ada seorangpun dari suku rusak salju yang maju. Tanpa pertanyaan, ketujuh anak panah itu ditembakkan oleh Zou Wei King. Saat ini, dia tidak lagi berada di tingkat kultifasi tiga permata, tetapi pada tingkat budidaya empat permata. Lebih jauh lagi, energi surgawinya telah mencapai tahap ke-18, dan menggunakan teknik panahan bulan bintang tujuh, itu jauh lebih mudah. Namun, tujuh anak panah yang baru saja dia tembak jelas bukan anak panah biasa. Setelah panah terakhir ditembakkan, seluruh tubuhnya merosot ke tanah, terengah-engah. Keadaan perubahan iblis yang dia masuki saat menembakkan panah langsung dihilangkan, menghilang hampir bersamaan dengan Overlord Bow miliknya. Tujuh anak panah, dari tujuh arah berbeda, dari sudut berbeda. Dapat dikatakan bahwa Zou Wei King telah menggunakan semua kekuatannya dalam tujuh panah itu, menggunakan keterampilan dan keterampilan memanah terkuatnya. Namun, pembangkit tenaga Heavenly King Stage masih merupakan pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Menghadapi ketujuh anak panah itu, wajah tua Hantian Yu hanya menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia sama sekali tidak berniat mengelak. Di sekeliling tubuhnya, lapisan tebal energi langit merah meledak, menutupi seluruh tubuhnya seperti perisai merah. Ini bukan skill, tapi energi surgawi. Ketika energi surgawi seseorang mencapai tahap energi surgawi Dao, itu akan berubah warna sesuai dengan atribut dan tingkat kultivasi guru Beth Surgawi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage atau di atasnya yang memiliki warna yang sama persis. Bahkan jika mereka memiliki atribut yang sama, warnanya akan berbeda. Hantian Yu telah memberi nama Heavenly Dao energinya, Fire Cloud Shield. Dengan Fire Cloud Shield mengendalikan Dao surgawi, seberapa kuat pertahanannya. Zhou Wei King hanya berada di tingkat kultivasi empat permata, dan menghadapi panah konsolidasi permata fisik Zhou Wei King, Hantian Yu benar-benar menggunakan perisai awan api. Bisa dikatakan bahwa dia sudah memberi banyak wajah pada Zhou Wei King, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia sudah sangat berhati-hati. Setelah Sangguan Fire dikirim terbang, dia telah melepaskan sayap konsolidasinya di udara, dan dengan memutar tubuhnya, dia menyerang balik seperti sambaran petir. Sayangnya, dia masih selangkah terlalu lambat, tidak mampu mengejar kerja tim Zhou Wei King dan Zhan Lingtian. Asteris Pu Asteris suara lembut, dan panah pertama Zhou Wei King mengenai Fire Cloud Shield. Tanpa pertanyaan, panah yang terbentuk dari energi surgawi ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan eksplosif dari Overlord Boss sebelum melebur. Ini adalah perbedaan mutlak dalam energi surgawi. Energi sen surgawi melawan energi dao surgawi, tidak ada peluang sama sekali. Namun, skill yang diilhami di dalam panah juga telah menembus ke dalam perisai awan api. En, Han Tianyu terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatannya sendiri telah melambat. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah keterampilan mutlak. Memang, panah pertama Zhou Wei King telah dijiwai dengan absolute delay. Mengikuti itu adalah panah kedua. Dengan ledakan keras, panah kedua yang dijiwai dengan lightning palm tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Han Tianyu. Namun, panah ketiga Zhou Wei King benar-benar menghantam tempat yang sama dengan panah kedua, menyebabkan ledakan yang sama. Setelah terkena absolute delay, kecepatan gerakan Han Tianyu dan kecepatan penggunaan energi surgawi telah terpengaruh sampai batas tertentu. Panah pertama yang dijiwai dengan lightning palm hanya menyebabkan sedikit riak di fire cloud shield. Namun, panah ketiga ini telah ditembakkan oleh Zhou Wei King menggunakan skill Twisting Bow String dan dengan kekuatan ledakan dari overload bow, ledakan ganda tersebut telah menyebabkan riak di fire cloud shield menjadi lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, skill yang diilhami dalam panah ketiga juga telah menembus langsung ke fire cloud shield. Bab 427 Panah ketiga ini dijiwai dengan keterampilan penderitaan petir. Skill lightning suffering sendiri memiliki efek penetrasi yang sangat kuat. Meskipun pertahanan fire cloud shield sangat kuat, atribut petir dan atribut api memiliki asal yang sama. Menambah rangkaian serangan sebelumnya, empat kelumpuhan petir yang ditumpuk masih berhasil menembus ke dalam tubuh Hantian Yu. Meski hanya sedikit sensasi mati rasa, itu cukup untuk membuatnya terkejut sekaligus marah. Master permata surgawi zun tahap tingkat rendah sebenarnya telah menggunakan busur untuk membuatnya merasakan kekuatan keterampilan. Baginya, itu adalah penghinaan mutlak. Namun, panah Zhou Wei King belum berakhir, diikuti panah keempat dan kelima. Panah keempat dijiwai dengan Spatial Disorder Skill. Hal yang paling aneh adalah bahwa meskipun tujuh panah Zhou Wei King tampaknya terbang ke arah yang berbeda, ketika mereka benar-benar mencapai Hantian Yu, mereka semua menemukan target yang sama, tempat yang sama di mana keterampilan penderitaan petir telah menembus. Panah keempat hanya pecah ketika memasuki Fire Cloud Shield dan Spatial Disorder Skill diaktifkan, menyebabkan Fire Cloud Shield dilemparkan ke dalam kekacauan. Di saat yang sama, anak panah kelima juga berhasil menembus. Lampu merah gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hantian Yu, itu adalah efek dari kutukan Doom. Zhou Wei King benar-benar berhasil menyebabkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage seperti Hantian Yu diserang oleh skill kutukannya hanya dengan lima anak panah. Meskipun keterampilan kutukan akan sangat melemah karena perbedaan tingkat kultivasi, itu masih sangat kuat. Meski begitu, Zhou Wei King masih bisa bangga pada dirinya sendiri. Alasan mengapa Zhou Wei King berhasil adalah karena Zhan Ling Tian telah menarik sebagian besar perhatian Hantian Yu. Namun, lima anak panahnya telah diatur waktunya dengan sempurna dan membutuhkan perhitungan yang sangat tepat untuk bisa berhasil. Pada saat yang sama dengan kutukan Doom memasuki tubuhnya, tombak ilahi terang gelap Zhan Ling Tian juga tiba. Semua ini sepertinya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Ketika Zhan Ling Tian melihat kutukan Doom muncul di atas kepala Hantian Yu, dia sangat terkejut. Serangan tombaknya ini telah menghabiskan seluruh energinya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat Hantian Yu, bertarung dalam pertempuran gesekan sama saja dengan bunuh diri. Hanya dengan melakukan semuanya dalam satu gerakan, mereka akan memiliki peluang 1 banding 1000. Pada titik ini, Hantian Yu tidak lagi peduli dengan tujuh anak panah Zou Wei King. Dia harus menghadapi tombak ini di depannya dengan serius. Menggunakan perisai di tangan kanannya untuk memblokir, dia menamparkan perisainya sendiri dengan tangan kirinya. Itu karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa saat tombak ilahi terang gelap hendak menyerang perisainya, tubuh Zan Lintian tiba-tiba menyala dengan tiga lampu emas gelap. Jelas, dia telah merilis tiga peralatan konsolidasi tingkat dewa lainnya. Peralatan ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan. Sebaliknya, Zan Lintian ingin menggunakan ketiga peralatan ini untuk meningkatkan atributnya sendiri, memungkinkan kekuatan tombak ini mencapai puncaknya. Alasan mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan tiga peralatan itu adalah untuk membingungkan Han Tian Yu. Meskipun tingkat kultifasi Zan Lintian hanya pada tahap tujuh permata, bagaimanapun juga dia adalah salah satu tokoh terkemuka dari generasi istana hamparan surga ini. Selain itu, ia memiliki empat peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meskipun Han Tian Yu mengutuk Heavens Expansi Palace karena menjadi orang kaya baru, dia tidak berani gegabuh. Asteris ses-asteris suara aneh terdengar dari perisai di tangan Han Tian Yu. Tidak ada ledakan, tetapi pada saat itu, tombak ilahi terang gelap di tangan Zan Lintian tampaknya kehilangan semua kilaunya, menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa adalah titik kecil cahaya di perisai Han Tian Yu, titik kecil cahaya yang bersinar dengan cahaya hitam dan emas. Wajah Han Tian Yu tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mencoba membuang perisai di tangannya. Sayangnya, dia masih selangkah terlalu lambat. Suara indik telinga terdengar dari perisai di tangannya. Pada saat itu, perisainya benar-benar hancur, dan aura yang sangat kuat dengan daya tembus yang mengerikan menembus-menembusnya. Jika bukan karena absolute delay dan curse of doom, menangani serangan ini mungkin sedikit merepotkan Han Tian Yu, tapi setidaknya itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun, pelecehan Zoe King sangat efektif, dan pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya. Cahaya emas gelap menyala, dan sarung tangan emas gelap muncul di tangan kanannya. Tanpa pertanyaan, cahaya emas gelap itu adalah consolidating equipment God Protective Aura. Namun, yang mengejutkan Zoe King, Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi yang dilepaskan Han Tian Yu tidak menutupi seluruh tubuhnya, malah membentuk perisai cahaya selebar setengah meter di depannya. Kontrol, ini pasti kontrol. Zoe King berteriak dalam hatinya. Dia memang tidak menyangka bahwa setelah mencapai tahap Raja Surgawi, dia benar-benar akan dapat mengendalikan Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasinya sendiri. Untuk dapat mengumpulkan Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi yang seharusnya menutupi seluruh tubuhnya ke area terbatas di depannya, tidak diragukan lagi itu akan sangat meningkatkan pertahanannya. Bahkan dengan tingkat kultivasi tahap Raja Surgawi, dia harus sangat berhati-hati menghadapi serangan Zan Lingtian. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tombak ilahi terang gelap itu. Pada saat Zan Lingtian melihat perisai emas gelap itu muncul, wajahnya sudah menjadi pucat. Dia tahu bahwa semua kerja kerasnya sia-sia. Energi surgawinya telah benar-benar terkuras, menyebabkan dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Dia benar-benar tidak mau, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu tidak akan mampu menembus aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi dari pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Itu memang terjadi. Dengan suara gesekan yang menusuk telinga, bola cahaya kemasan dan hitam dengan panik mengebor ke dalam cahaya kemasan yang gelap. Ia ingin menembus cahaya kemasan yang gelap, tetapi pada akhirnya gagal. Namun, serangan Zan Lingtian cukup mengejutkan seluruh penonton. Meskipun dia telah menggunakan Consolidating Equipment God Protective Aura untuk membela diri, Han Tianyu masih mendengus, karena sepotong energi masih berhasil menembus, meninggalkan lubang kecil di pakaiannya. Meskipun tidak berhasil menembus Fire Cloud Shield miliknya, untuk dapat memaksa Fire Cloud Shield membakar pakaiannya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Zan Lingtian. Jika tombak itu menembus, bahkan mungkin dengan tingkat kultivasi Han Tianyu, tubuhnya akan ditembus. Namun, ini bukanlah akhir dari serangan gabungan mereka. Ketika tombak ilahi terang gelap Zan Lingtian meledak dengan serangan yang begitu kuat, semua orang lupa bahwa Zhou Wei King telah menembakkan total tujuh anak panah, bukan hanya lima. Waktu itu adalah sesuatu yang telah dihitung dengan cermat oleh Zhou Wei King. Lima panah pertama sebagian besar digunakan untuk melecehkan, dengan yang paling penting adalah panah absolute delay untuk memberi Zan Lingtian kesempatan menyerang. Adapun beberapa panah terakhir, mereka terutama digunakan untuk melecehkan pikiran Han Tianyu. Lagi pula, dengan tingkat kultifasi Han Tianyu, hampir tidak mungkin bagi beberapa anak panah itu untuk menyakitinya. Selain lima panah pertama, dua panah terakhir Zhou Wei King sebenarnya adalah dua busur di udara, dan dalam hal waktu, mereka jelas lebih lambat beberapa ketukan. Ini semua adalah bagian dari perhitungannya. Sebenarnya, Zhou Wei King tidak tahu apakah serangannya akan berguna. Lagi pula, lawannya adalah pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Ini adalah serangan yang dia pertaruhkan semuanya. Alasan mengapa dua panah terakhir lebih lambat adalah karena dia ingin serangan Zhang Lingtian berbenturan dengan Han Tianyu terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu, jika Zhang Lingtian mampu mengguncang pertahanan Han Tianyu, maka kesempatannya akan datang. Dapat dikatakan bahwa Zhou Wei King telah menghabiskan sebagian besar energi langitnya pada dua anak panah terakhir. Dalam situasi seperti itu, kesempatan telah muncul. Pada saat yang sama, ketika perisai awan api Han Tianyu ditembus, dia tanpa sadar mengumpulkan semua energi langitnya ke area dadanya untuk menangkal kekuatan yang tersisa dari tombak ilahi terang gelap. Pada titik ini, hati Han Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan perbedaan besar dalam tingkat kultifasi antara dia dan Zhang Lingtian, dia benar-benar akan dapat menggunakan serangan menusuk untuk menembus peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Dengan demikian, seluruh fokusnya tertuju pada Zhang Lingtian. Meskipun akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa Zhou Wei King masih memiliki dua anak panah lagi di hati Han Tianyu, perbedaan antara Zhou Wei King dan Zhang Lingtian seperti langit dan bumi. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan dua anak panah terakhir dari Zhou Wei King. Meskipun fire cloud shield difokuskan pada area dadanya dan area lainnya lebih lemah di mata Han Tianyu, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh Zhou Wei King. Realitas telah membuktikan bahwa Han Tianyu salah. Dan kesalahan ini hampir membawanya ke titik tidak bisa kembali. Panah ke-6 Zhou Wei King bersinar dengan cahaya perak yang menusuk. Sama seperti cahaya perak bentrok dengan fire cloud shield Han Tianyu yang baru saja memblokir serangan Zhang Lingtian langsung memiliki perubahan ekspresi. Alasannya sederhana, fire cloud shield miliknya benar-benar telah ditembus oleh cahaya perak dari panah ke-6 Zhou Wei King. Benar-benar menembus, sesuatu yang bahkan Zhang Lingtian tidak mampu melakukannya, namun Zhou Wei King telah melakukannya. Tanpa pertanyaan, cahaya perak yang bersinar dari panah ke-6 adalah skill atribut spasial, Spatial Ren. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei King tidak memiliki energi surgawi ekstra, dia pasti akan menggunakan pembelahan ruang untuk mengaktifkan pembelahan spasial kuning perak. Satu Ren Spasial di bawah kendali indah Zhou Wei King mengumpulkan kekuatan Ren Spasial di ujung panah, menyebabkan kekuatan penghancurnya meningkat pesat, melepaskannya dengan sempurna. Tentu saja, satu Spatial Ren pasti tidak akan mampu menembus fire cloud shield. Tidak peduli berapa banyak fire cloud shield telah dilemahkan, itu masih merupakan energi pelindung dari pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Zhou Wei King hanya berada di tingkat kultivasi empat permata, dan perbedaan energi surgawi mereka lebih dari dua puluh tingkat. Namun, hanya karena satu Spatial Ren tidak bisa menembus, bukan berarti kekuatan lain juga tidak bisa. Lebih tepatnya, Spatial Ren ini hanyalah Zhou Wei King yang memanfaatkan cahaya peraknya yang kuat untuk menipu orang lain. Di bawah cahaya perak cemerlang itu, ada tubuh kecil yang tersembunyi. Namun, kekuatan yang keluar dari tubuh kecil ini sangat besar bahkan fire cloud shield tidak dapat menahannya. Itu karena namanya adalah kaisar perak. Bab 428 Memang, bagian paling kuat dari panah ke-6 Zhou Wei King adalah fakta bahwa kaisar perak tersembunyi di dalamnya. Dengan perlindungan dari Spatial Ren, aura kaisar perak disembunyikan. Lagipula, itu adalah binatang surgawi tahap Zhong tingkat atas, dan dengan penyembunyiannya sendiri yang disengaja, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi seperti Hantian Yu tidak dapat mendeteksinya. Satu ren spasial tidak cukup untuk menembus perisai awan api, tetapi bagaimana jika kaisar perak menggunakan ren spasial kaisar perak milik kaisar perak. Mungkin bahkan jika fire cloud shield berada dalam kondisi puncaknya, itu masih memiliki kesempatan untuk menerobos, apalagi di bawah serangan diam-diam. Cahaya perak yang menusuk menembus, dan pada titik ini, bahkan jika Hantian Yu ingin menggunakan aura pelindung dewa peralatan konsolidasinya, dia tidak akan bisa melakukannya. Serangan tunggal itu menyebabkan dia merasakan ancaman kematian. Serangan diam-diam kaisar perak terlalu kuat. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Hantian Yu akhirnya mengungkapkan kekuatan penuhnya sebagai pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Serangan diam-diam ada di tulang rusuknya, dan pada saat itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, energi Surgawi di dalam tubuhnya menjadi liar, dan di bawah kendalinya, semua organ dalamnya pada saat yang sama, tangan kanannya menjulur ke arah dadanya sendiri. Mengetahui bahwa dia tidak dapat memblokirnya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meminimalkan kerusakan dari Silver Emperor Spatial Ren. Asteris Puff Asteris, Asteris Peng Asteris. Suara menusuk disertai dengan awan darah, diikuti oleh suara teredam dari telapak tangan Hantian Yu yang menghantam dadanya sendiri. Kaisar perak telah menembus dari sisi kiri tubuh Hantian Yu, keluar dari kanan, membawa awan tebal darah bersamanya. Hantian Yu tidak punya pilihan selain menyerang dengan telapak tangannya. Meskipun itu akan menyebabkan lukanya semakin parah, itu juga karena dia dapat menggunakan energi daosurgawinya yang kuat untuk menahan Kaisar perak, mencegahnya melepaskan kekuatan pengiris yang menakutkan. Kalau tidak, jika Kaisar perak terus membuat kekacauan di tubuhnya, itu bukan hanya luka tusuk biasa. Dengan tubuhnya tertembus, tulang, otot, meridiannya, semuanya rusak. Menambahkan fakta bahwa organ dalamnya telah digabungkan kembali secara paksa, Hantian Yu mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal total dalam tugas yang begitu mudah dan terluka parah oleh Zhou Wei King. Panah ke-6 Zhou Wei King benar-benar jahat dan licik. Jika dia tidak menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat Hantian Yu, mungkin Master Permata Surgawi Tahap Zhong tingkat atas lainnya akan mati seketika. Melawan musuhnya, Zhou Wei King tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Segera setelah panah ke-6 menembus, panah ke-7nya juga tiba. Bagaimanapun, Hantian Yu adalah Heavenly King Stage Living King Yama. Setelah panah ke-6 menyebabkan luka yang sangat besar padanya, bagaimana mungkin dia berani membiarkan panah ke-7 Zhou Wei King memasuki tubuhnya melalui lubang di perisai awan api. Bukankah itu hanya mengejar kematian? Dengan demikian, segera setelah Kaisar Perak menembus tulang rusuknya, dia dengan paksa menahan gerakan di tubuhnya, memutar seluruh tubuhnya setengah putaran, tangan kirinya mengayun secara horizontal untuk memblokir panah ke-7 Zhou Wei King. Panah ke-7 Zhou Wei King juga memiliki skill tunggal yang melekat padanya. Namun, pada panah yang terbentuk dari energi surgawi ini, ada tiga warna, biru, hitam, dan abu-abu. Jika seseorang mengatakan bahwa serangan diam-diam Kaisar Perak adalah yang paling kuat, maka panah ke-7 ini adalah serangan paling kuat dari Zhou Wei King. Itu karena namanya adalah Dark Demon God Lightning. Sebelumnya, ketika Zhou Wei King masih berada di tingkat kultifasi tiga permata, dia telah menggunakan skill ini untuk mengalahkan setan kecil Sen enam permata. Sekarang, dia berada di tingkat kultifasi empat permata, dan dengan semua energi langitnya terkuras, dia akhirnya bisa menggunakan skill ini, dan bahkan menembakkan enam anak panah pertama. Menurut rencana awal Zhou Wei King, enam panah pertama, termasuk panah Kaisar Perak, semuanya merupakan pengaturan untuk panah terakhir ini. Zhou Wei King benar-benar yakin bahwa setelah panah ketujuhnya mengikuti panah ke-6 Kaisar Perak ke dalam tubuh musuh, listrik panggung Raja Surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi akan mati tanpa pertanyaan. Sayangnya, dia masih meremehkan waktu reaksi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Bahkan dengan lukanya, Hantian Yu masih berhasil menggunakan tangan kirinya untuk memblokir panah ke-7. Asteris puu asteris tidak ada ledakan, hanya suara asteris puu asteris lembut. Tubuh Hantian Yu bergetar hebat, dan seluruh tangan kirinya membiru, hitam, dan abu-abu. Dark Demon God Lightning tidak memiliki efek yang kuat, tetapi memiliki kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Dengan luka berat Hantian Yu, dan tidak dapat mengedarkan energi langitnya, keterampilan yang menakutkan itu langsung meresap ke telapak tangannya, merentangkan lengannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Hantian Yu bukan setan kecil Shen, dan ketika dia diserang oleh serangan Zhou Wei King, dia langsung pingsan. Namun, Hantian Yu berada di tahap energi Dao Surgawi, dan kecepatan penyebaran Dewa Iblis kegelapan petir jauh lebih lambat dari biasanya. Namun, Hantian Yu, itu akan menjadi senjata yang mematikan. Hantian Yu dapat mengetahui pada saat pertama bahwa kombinasi mengerikan dari tiga jenis racun yang berbeda ini bukanlah sesuatu yang dapat dia pertahankan. Dengan tingkat kultifasinya dari Dao Surgawi, dia hanya bisa sedikit memperlambat penyebaran tiga jenis racun ini. Alifing Hades memang seorang living hades, tidak hanya kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Setelah beberapa saat ragu, tangan kanan Hantian Yu menebas seperti sambaran petir. Dalam sekejap darah, tangan kirinya terpotong di siku, dan seluruh lengan bawahnya terlepas. Tangan kanannya bergerak secepat kilat, dengan cepat menghubungkan titik-titik di lengannya yang patah untuk menutup pembuluh darahnya dan mencegah dirinya kehilangan terlalu banyak darah. Pada saat yang sama, organ yang tenggelam di tubuhnya juga sedang dalam proses untuk kembali ke posisi semula. Pada titik ini, Hantian Yu sudah menjadi sangat lemah. Ketika Kaisar Perak menembus tubuh Hantian Yu, anggota neraka merah darah terkejut. Penatuahan adalah pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Bagaimana mereka melakukannya? Meskipun hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan, mereka tidak bisa hanya berdiri dan menonton, dan mereka segera menyerbu ke depan. Salah satu dari delapan jewelet Heavenly Batmaster langsung memblokir serangan Sangguan Feier pada Hantian Yu, sementara sisanya berpisah untuk menghadapi Zou Wei King dan yang lainnya. Setelah menembus tubuh Hantian Yu, Kaisar Perak terbang kembali dalam seberkas cahaya, menghalangi pembangkit tenaga listrik neraka merah darah delapan permata lainnya. Lin Tianou dan Crow masing-masing menghadapi Master Bat Surgawi tujuh permata, sementara setan kecil Sen secara alami menghadapi anggota terlemah dari tim Zou Wei King, Makun. Harus dikatakan bahwa setelah mengikuti Lin Tianou selama beberapa bulan terakhir, kekuatan Makun telah meningkat pesat. Perisai majelis tiga permatanya sangat bagus, dan gerak kaki serta posisinya juga sangat mirip dengan milik Lin Tianou, memungkinkannya untuk sementara memblokir serangan Sen Little Demon. Meski begitu, situasinya masih belum terlihat baik. Zou Wei King dan Zan Ling Tian telah menghabiskan semua energi langit mereka. Zou Wei King sedikit lebih baik, dengan kecepatan pemulihan teknik Dewa Abadi. Selama teman-temannya bisa bertahan lebih lama, dia akan bisa memulihkan beberapa energi langit. Namun, serangan tombak Zan Ling Tian sebelumnya telah benar-benar habis, dan jika dia ingin bergabung dalam pertarungan lagi, itu akan sangat sulit. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Lawan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell Grid Saint Lance, dan bahkan tim Sangguan Feier mengalami kesulitan berurusan dengan Master Manik Surgawi Delapan Permata. Hanya Kaisar Perak, Kacang Merah Kecil, yang mampu bertarung sampai berhenti. Adapun tim lain, mereka semua dalam keadaan mundur terus-menerus. Di antara mereka, Makun dan Gagak berada dalam bahaya paling besar, dan bisa runtuh kapan saja. Zou Wei Qing dengan cepat memanggil Da Huang dan Er Huang. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia meletakkan tangannya pada dua Ichi Sol Heavenly Beers, menyerap energi surgawi mereka untuk mengisi kembali dirinya. Hanya dengan meningkatkan kecepatan pemulihan energi langitnya dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, hati Zou Wei Qing dengan cepat menjadi dingin. Han Tianyu perlahan mengangkat kepalanya. Dalam waktu singkat itu, dia sudah menstabilkan lukanya. Meskipun organ dalamnya telah kembali ke posisi semula, itu masih merupakan pukulan besar bagi vitalitasnya. Namun, dengan tingkat kultivasi energi langitnya yang besar, dia masih bisa bertarung. Melihat ke tanah, di mana lengannya telah ditelan oleh tiga lampu berbeda, dengan cepat terkorosi menjadi genangan darah, mata Han Tianyu memerah. Bahkan ketika dia menghadapi sangguan Long Yin sebelumnya, dia tidak menderita kerugian sebesar itu. Penghinaan ini akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Pada titik ini, hatinya dipenuhi dengan racun yang tak ada habisnya. Dia bahkan tidak ingin membunuh orang-orang ini di depannya, malah ingin menggunakan segala macam metode untuk menyiksa mereka, membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mengangkat tangan kanannya yang tersisa, cahaya merah tebal meledak. Dengan teriakan keras, telapak tangan kanan Han Tianyu menekan empat kali di udara. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Energi surgawi daunnya meledak. Sangguan Feyer, Lin Tianou, Crow dan Makun dikirim terbang kembali, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ketika pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi meledak dengan kekuatan penuh dalam kemarahan, mereka sangat lemah. Kalian semua, berhenti, teriak Han Tianyu dengan marah, memanggil anggota Blood Red Hell. Kaisar Perak, kacang merah kecil, juga kembali ke bahunya dan mendarat kembali di atasnya. Saat berikutnya, tatapan dinginnya tertuju pada Zhou Wei King. Kamu berani melukaiku, hancurkan lenganku. Jika aku tidak membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tunggu sampai aku membunuh yang lain, bocah nakal, aku akan membawamu bersamaku dan membiarkanmu berteriak selama 10 tahun sebelum kamu mati. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangan dan menekan ke arah Zan Lingtian. Dia akan membunuhnya. Zan Lingtian segera menutup matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan terhindar. Kebencian di hatinya tidak kurang dari Han Tianyu. Sebagai salah satu generasi muda teratas dari Heaven's Expansive Palace, masa depannya tidak dapat diukur. Dia hampir yakin bahwa dia akan mampu menembus panggung Raja Surgawi di masa depan. Sayangnya, dia telah kehilangan itu karena hades hidup ini. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa mengirim berita itu kembali, tidak bisa memberitahu siapapun. Han Tianyu, bahkan jika aku menjadi hantu pendendam, aku tidak akan melepaskanmu. Saat Zan Lingtian berpikir bahwa dia pasti akan mati, tiba-tiba, dia merasakan cengkeraman erat di pinggangnya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti sambaran petir, dan dia membuka matanya. Bab 429 Detik berikutnya, dia berada tepat di sisi Zhou Weiqing, dan di mana dia sebelumnya, cetakan telapak tangan merah tua yang besar tercetak di tanah, sedalam hampir 1 meter. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Bahkan pada titik ini, permusuhan Zan Lingtian terhadap Zhou Weiqing tidak berkurang sama sekali. Alasan mengapa dia berhasil lolos dari kematian adalah karena Zhou Weiqing telah menggunakan energi langitnya yang baru pulih untuk melepaskan sentuhan kegelapan, dengan paksa menariknya kembali ke sisinya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, hidup yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Hidup sedikit lebih lama hanya sedikit lebih lama. Senior Hantian Yu, bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Hantian Yu tidak lagi terburu-buru untuk membunuh mereka, menatap Zhou Weiqing dengan dingin dan berkata, apalagi yang harus kamu katakan. Apapun yang Anda katakan, itu tidak akan mengubah nasib Anda. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, namun, apa yang saya katakan berhubungan dengan Anda? Itu benar, tindakanmu barusan sangat cepat. Anda segera memotong lengan Anda sendiri, dan melakukan yang terbaik untuk mengisolasi tiga jenis energi beracun yang terkandung dalam petir dewa iblis kegelapan saya. Namun, ada satu hal yang harus saya beritahukan kepada Anda. Ciri-ciri ketiga racunku sangat istimewa. Meskipun kultivasi Anda cukup tinggi, begitu mereka memasuki tubuh Anda, mereka telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Meskipun titik pelepasan utama telah dipotong oleh Anda, racunnya telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Meskipun Anda dapat memotong racun atribut, mereka juga meninggalkan benih racun di tubuh Anda. Tak lama kemudian, ketika mereka menyala lagi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hantian Yu mulai, lalu mendengus dingin dan berkata, bocah cilik, apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah Anda pikir saya akan mempercayai kata-kata Anda? Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya, terserah Anda apakah Anda ingin mempercayai saya atau tidak. Namun, saya tidak yakin apakah Nona Sen telah memberitahu Anda sebelumnya, tetapi tiga racun atribut saya adalah sesuatu yang bahkan sangguan senior Longin tidak memiliki cara untuk menghilangkan. Lebih tepatnya, di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa menghilangkan racun semacam itu adalah aku. Jika Anda bersedia menggunakan hidup Anda sebagai taruhan, silakan lakukan. Bunuh kami semua. Dengan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage yang begitu kuat seperti Anda menemani kami dalam kematian, saya akan puas. Saat dia berbicara, dia masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia menutup matanya, memperlihatkan ekspresi seorang martir. Han Tianyu dengan hati-hati mengamati Zhou Wei King, tidak melepaskan sedikitpun perubahan ekspresinya. Namun, dia segera kecewa. Dari wajah Zhou Wei King, dia sebenarnya tidak bisa melihat kekurangan apapun. Tidak ada yang akan mengambil hidup mereka sendiri sebagai lelucon. Meskipun Han Tianyu dapat memotong pergelangan tangannya sendiri, jika pergelangan tangan itu berubah menjadi leher, dia pasti tidak akan melakukannya. Siapa yang tidak menghargai hidupnya sendiri? Khusus untuk pembangkit tenaga Heavenly King Stage seperti dia, dalam keadaan normal, hidup hingga 200 tahun tidak akan menjadi masalah. Di mata Han Tianyu, bahkan jika semua orang di sini ditambahkan bersama, itu tidak akan sepenting hidupnya sendiri. Karena itu, dia tidak berani berjudi. Dia benar-benar tidak berani berjudi. Anggota tim Zhou Wei King lainnya juga bangkit dari tanah. Lin Tianou memiliki perisai set perakitan enam permata, dan pertahanannya sangat tinggi, jadi dia yang paling tidak terluka. Berikutnya adalah Sangguan Feier, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi, dan dia juga tidak banyak kesulitan. Meskipun tingkat kultifasi Krow dan Makun jauh lebih rendah, mereka masih sangat berbakat. Meskipun luka mereka tidak ringan, itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak bisa bangun. Pada titik ini, mereka semua berkumpul di belakang Zhou Wei King. Terhadap kata-kata Zhou Wei King, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang hadir masih setengah percaya dan setengah ragu. Tidak ada yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dan bahkan orang-orang mereka sendiri bingung dengan kata-kata Zhou Wei King. Namun, mereka semua dengan bijak memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun, ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Apakah benar-benar ada racun yang tersisa di tubuh Han Tianyu? Jawabannya tentu saja tidak. Meskipun Dark Demon God Lightning sangat kuat, itu tidak begitu kuat sehingga bisa langsung menanam benih racun di tubuh pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage. Zhou Wei King hanya mencoba menakut-nakuti Han Tianyu dengan kata-katanya. Apa yang telah dipahami Zhou Wei King adalah fakta bahwa Han Tianyu tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menang, dan tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terakhir mereka. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memancing Han Tianyu, membuatnya percaya padanya, dan kemudian menyembuhkannya dari racun. Menggunakan skill Defor untuk melumpuhkan lawannya sebanyak mungkin, pada saat yang sama menekan Han Tianyu, dia kemudian dapat menggunakannya untuk mengancam anggota Blood Red Hell lainnya. Meskipun Zhou Wei King sangat jelas bahwa peluang keberhasilan rencana ini mendekati nol, selalu ada peluang jika mereka mencobanya. Jika mereka tidak mencoba, mereka pasti akan mati. Seperti yang dia katakan pada Zhan Lingtian sebelumnya, dia akan hidup selama dia bisa. Bahkan jika ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia tidak akan melepaskannya. Mata merah Han Tianyu memandang ke arah setan kecil Shen dan berkata, Iblis kecil, apakah yang dia katakan benar? Melihat tatapannya yang menakutkan, Shen Little Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun dia tahu bahwa jika hal-hal tidak berjalan dengan baik hari ini, itu akan membawa istana hamparan surga ke neraka merah darah sebagai musuh, tetapi hal-hal telah mencapai tahap seperti itu. Selain itu, Han Tianyu hampir gila setelah kehilangan lengannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantunya membersihkan barang-barang. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Sang Guan Longin memang mengatakan bahwa racun tiga atribut Zhou Wei Qing adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh orang lain, dan bahkan istana hamparan surga tidak berdaya melawannya. Pada saat itu, dialah yang secara pribadi membawa saya ke Zhou Wei Qing, memintanya menyembuhkan saya dari racun itu. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia tanpa sadar melirik ke arah Zhou Wei Qing, tepat pada waktunya untuk melihat Zhou Wei Qing membuka matanya lagi. Melihat tatapan menggoda di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Secara alami, dia ingat bahwa alasan mengapa Zhou Wei Qing memilih untuk menyelamatkannya adalah karena jaminan sangguan Longin. Tatapan membunuh Han Tianyu sekali lagi mendarat di wajah Zhou Wei Qing. Baiklah, kamu bisa datang dan menyembuhkan racun orang tua ini. Jika kamu berani memainkan trik apapun, orang tua ini akan membunuh kalian semua dalam sekejap. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang Anda tertawakan? Han Tianyu mengambil langkah maju, tekanan mengerikan yang berasal darinya menyebabkan Zhou Wei Qing dan yang lainnya kesulitan bernapas. Zhou Wei Qing tertawa dingin dan berkata, Senior Han Tianyu, Senior Living Hades, bolehkah saya bertanya, mengapa saya harus menyembuhkan Anda dari racun itu? Setelah aku menyembuhkanmu dari racun, maukah kau melepaskan kami semua? Saya khawatir tidak, karena itu masalahnya, mari kita semua binasa bersama. Ayo, bunuh mereka semua, lalu buat aku mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Jika saya, Zhou Wei Qing, berteriak kesakitan, saya bukan pria sejati. Kamu mencari kematian, Han Tianyu mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tidak takut, malah berdiri, tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia melangkah maju. Telapak tangan merah darah Han Tianyu akhirnya berhenti di udara, tidak menamparkan. Tidak peduli betapa dia membenci Zhou Wei Qing, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, punggung Zhou Wei Qing benar-benar bermandikan keringat. Tanpa pertanyaan, jika tamparan Han Tianyu benar-benar mendarat padanya, dia pasti sudah mati. Bocah kecil, dengan situasi hari ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan kalian semua pergi? Ini menyangkut masa depan neraka merah darahku, dan kalian semua pasti sudah mati. Selama Anda bersedia menyembuhkan saya dari racun, orang tua ini akan membiarkan Anda semua mati dengan cepat. Han Tianyu berkata dengan dingin. Meski suaranya masih dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, kata-katanya membuktikan bahwa dia telah mundur selangkah. Zhou Wei Qing menggoyangkan jarinya ke arah Han Tianyu, berkata, Tidak, tidak, Senior Han, saya khawatir ada sesuatu yang belum Anda mengerti. Sebenarnya, tidak peduli apakah kita hidup atau mati hari ini, Istana Hamparan Surga pasti akan tahu tentang apa yang terjadi di sini. Apakah tamu, San Little Demon tidak bisa menahan diri lagi? Omong kosong, jika kalian semua mati di sini, bagaimana Istana Hamparan Surga tahu? Zhou Wei Qing meliriknya dengan jijik, berkata, Kamu juga telah berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, kan? Lustre James mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Istana Hamparan Surga begitu ajaib, bagaimana mungkin Raka Merah darah Anda mengetahuinya? Tidak peduli Brozan atau Feier, keduanya sangat penting bagi Istana Hamparan Surga. Mereka dapat dikatakan sebagai generasi berikutnya dari Istana Hamparan Surga, dan untuk memastikan keselamatan mereka, bagaimana mungkin Istana Hamparan Surga tidak memberi mereka beberapa tindakan penyelamatan hidup. Berita tentang apa yang terjadi di sini telah menyebar kembali ke Istana Hamparan Surga. Jika kalian semua tidak membunuh kami, itu akan baik-baik saja. Namun, jika kita semua mati, hehehe, jika Istana Hamparan Surga tidak menghapus neraka merah darahmu, aku, ayahmu, akan mengambil nama belakangmu. Zhou Weiking berdiri di sana dan berbicara dengan jaminan, seolah-olah dialah yang bertanggung jawab. Kata-katanya tidak hanya menyebabkan anggota neraka merah darah gemetar ketakutan, bahkan teman-temannya pun merasakan jantung mereka berkedut. Orang yang paling sering berkedut adalah Zhang Lingtian dan Sang Guan Feier. Tindakan penyelamatan hidup apa, informasi apa, semua itu hanyalah omong kosong Zhou Weiking sendiri, dan tidak ada hal seperti itu. Namun, melihat dia, apalagi musuh, bahkan Sang Guan Feier dan Zhang Lingtian merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, seolah-olah memang ada hal seperti itu. Sebenarnya, keterampilan akting Zhou Weiking ditampilkan sepenuhnya pada saat kritis antara hidup dan mati ini. Dia sudah berhati-hati, dan jika dia tidak bisa membodohi anggota Blood Red Hell, mereka pasti akan mati. Jika dia bisa membodohi mereka, setidaknya dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mencoba yang terbaik untuk membodohi mereka, untuk mencari kesempatan bagi dirinya dan teman-temannya. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, ekspresi hantian Yu sangat jelek. Jika apa yang dikatakan Zhou Weiking benar, jika dia membunuh semua orang di depannya hari ini, tidak akan lama lagi pusat kekuatan Heaven's Expansion Palace akan turun ke Blood Red Hell. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, dan memiliki status tinggi di neraka merah darah, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari hal seperti itu. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Senior Han, saya yakin Anda tidak mengerti kata-kata saya secara detail. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi, dan Anda akan mempercayai saya. Cedera Senior Han tidak ringan, dan meskipun Anda menggunakan energi surgawi Anda untuk menekannya, cedera itu masih sangat memengaruhi Anda. Senior, seperti yang Anda lihat, saya memiliki kaisar perak. Saya ingin bertanya kepada Senior, jika Anda terluka parah, siapa di antara Anda di sini yang dapat menghentikan kaisar perak saya menggunakan penusuk petir kaisar perak. Jika kami terpojok, kami semua akan dapat menghentikan Anda sejenak. Kaisar perak saya harus dapat mengirim berita kembali ke istana hamparan surga. Karena itu, saya tidak perlu berbohong kepada Anda semua. Saat ini, Heaven's Expansive Palace seharusnya sudah menerima kabar bahwa kita telah bertemu dengan musuh yang kuat di sini. Bab 430 Ini adalah kartu truh sejati Zoe King, dan juga keyakinan terbesarnya dalam bernegosiasi dengan neraka merah darah. Saat ini, energi surgawinya sudah pulih sedikit, dan jika negosiasi gagal dan mereka masih ingin membunuh mereka, Zoe King yakin bahwa dengan mereka semua bertarung sampai mati, kacang merah kecil akan dapat membawa berita itu kembali. Dia juga percaya bahwa Heaven's Expansive Palace pasti memiliki seseorang yang bisa berkomunikasi dengan Heavenly Beast. Keahlian seperti itu tidak jarang bahkan di antara live atribute Heavenly Bedmaster. Kali ini, ekspresi ke-6 anggota Blood Red Hell berubah. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Meskipun mereka semua adalah Great Saint Lens, dengan kekuatan Heaven's Expansive Palace, jika mereka benar-benar habis-habisan, menghancurkan Blood Red Hell tidak akan terlalu sulit. Sebelumnya, alasan mengapa mereka berani menghadapi Zhou Wei King dan yang lainnya adalah karena kekuatan absolut mereka, dan juga karena mereka yakin bahwa Zhou Wei King dan yang lainnya tidak akan dapat melarikan diri. Namun, Kaisar Perak telah menjadi variable. Selanjutnya, Zhou Wei King telah mengatakan bahwa berita tersebut telah dikirim kembali ke Istana Hamparan Surga. Mereka juga jelas tentang status Zan Lingtian dan Sangguan Feier, dan situasi seperti itu bukan tidak mungkin. Dalam hal kekayaan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Heaven's Expanse Palace? Setan kecil Zan juga telah melihat kekuatan ajaib dari Luster Spatial Realm dan Luster Gem, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa Heaven's Expanse Palace tidak memiliki cara untuk mengirim berita jarak jauh. Anggota Heaven's Expanse Palace semua menoleh untuk melihat Han Tianyu tidak bisa menyembunyikan kecemasan di mata mereka. Han Tianyu tidak tahu harus berbuat apa. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah karena dendam pribadi. Dia hanya memiliki satu murid, Han Bing, yang telah meninggal di Turnamen Manik Surgawi, menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Terlebih lagi, dia telah kehilangan satu jarinya pada Sangguan Long Yin, dan semua kebenciannya terhadap istana Hamparan Surga telah meledak saat dia bertemu Zhou Wei King dan yang lainnya. Namun, kata-kata Zhou Wei King telah menyebabkan dia jatuh ke posisi yang canggung, dan dia bingung harus berbuat apa. Zhou Wei King benar, saat ini, lukanya masih sangat serius, dan dia harus sembuh secepatnya. Meskipun dia telah menyegel garis keturunannya, Ren Tataruang Kaisar Perak milik Kaisar Perak telah mematahkan setidaknya empat tulang rusuknya, dan dia hanya bisa menggunakan energi langitnya untuk mengendalikannya secara paksa. Jika Kaisar Perak benar-benar menggunakan penusup petir Kaisar Perak untuk melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya, terutama dengan luka-lukanya. Zhou Wei King memperhatikan perubahan ekspresi anggota Blue Threat Hell. Dia berpikir, ada harapan. Senior Han, bukan berarti tidak ada titik balik dalam masalah ini. Tanpa menunggu Hantian Yu berbicara, Zhou Wei King melanjutkan, setidaknya sampai sekarang, apa yang terjadi hari ini tidak terlalu serius. Memang, untuk melindungi hidup kami sendiri, kami melukai Senior Han. Kami semua juga terluka, tapi setidaknya tidak ada yang mati di kedua sisi. Jika Senior Han dapat menarik kembali niat membunuhnya, masalah hari ini akan berakhir di sini. Sebenarnya, semuanya masih bisa diselamatkan. Mungkin, Istana Hamparan Surga mungkin memiliki permusuhan terhadap neraka merah darah, tetapi Bro Zan dan Fei, R masih baik-baik saja, dan Senior Han sudah terluka, dan Istana Hamparan Surga tidak akan melakukan apapun pada neraka merah darah atas hal itu. Masalah kecil, lagi pula, permusuhannya tidak terlalu besar. Junior ini juga bersedia menyembuhkan racun Senior Han, dan masalah hari ini akan berakhir di sini. Kami juga akan memberitahu Istana Hamparan Surga bahwa kami semua baik-baik saja. Han Tianyu berkata dengan marah, kamu melukai orang tua ini, membuatku kehilangan lengan, dan kamu ingin membiarkannya begitu saja. Zhou Weiking mengangkat bahu dan berkata, jika bukan karena Senior mengambil tindakan terlebih dahulu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Oh, saya harus mengingatkan Senior bahwa saya juga harus dianggap sebagai anggota Istana Hamparan Surga sekarang. Nona muda ketiga dari Istana Hamparan Surga, Sangguan Bing Er, adalah tunanganku. Jika Senior tidak khawatir ayah mertuaku akan datang mencarimu, kamu bisa membunuhku saat aku menyembuhkan racunmu. Hanya itu yang harus saya katakan, dan keputusan akhir ada di tangan Senior. Wajah Han Tianyu berganti-ganti antara merah dan putih. Kata-kata Zhou Weiking terdengar sangat masuk akal. Memang, selama mereka berhenti sekarang, Zhan Ling Tian dan Sangguan Feiyar akan baik-baik saja, dan Heaven's Expansive Palace tidak akan melakukan apapun pada Blood Red Hell. Namun, bagaimana mungkin Han Tianyu mau menerima itu? Dendam lama belum terselesaikan, dan sekarang ada yang baru. Dia tidak mau, tidak mau. Penatua Han Sosok Sen Little Demon melintas, dan dia sudah berada di samping Han Tianyu, menarik-narik pakaiannya, dan berbisik kepada Han Tianyu, Penatua, kita tidak bisa berjudi. Kami tidak boleh kalah. Bagi seorang pria untuk membalas dendam, 10 tahun belum terlambat. Memang, neraka merah darah tidak bisa kalah. Inilah perbedaan kekuatan. Han Tianyu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekan racun di dalam hatinya. Baiklah, kamu datang dan menyembuhkan racun orang tua ini. Han Tianyu melolong dengan suara rendah, dan siapapun bisa mendengar kengganan dan penghinaan dalam suaranya. Zhou Weiking berkata dengan serius, senior benar-benar salah satu pilar neraka merah darah, mampu membuat pilihan yang tepat pada saat yang paling genting. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Han Tianyu. Pada titik ini, bahkan Zhang Lingtian berkeringat deras untuk Zhou Weiking. Beberapa dari mereka telah menyaksikan Zhou Weiking menggunakan lidah peraknya untuk berbicara dengan fasih. Apa yang seharusnya menjadi situasi kematian sebenarnya telah diselamatkan olehnya. Sungguh, seseorang dapat mengubah awan dan hujan dengan jentikan tangannya. Bahkan Zhang Lingtian yang arogan mau tidak mau merasa hormat padanya. Zhou Weiking berjalan sejauh dua yard dari Han Tianyu sebelum berhenti. Semakin dekat dia, semakin gugup dia. Pembangkit tenaga Heavenly King Stage dipenuhi dengan kebencian berbisa terhadapnya dan bisa membunuhnya kapan saja. Tekanannya tidak terbayangkan. Namun, hal-hal sudah mencapai tahap seperti itu dan dia harus bertahan. Saat Zhou Weiking berjalan ke depan, kaisar perak di pundaknya telah terbang dengan diam-diam, mendarat di belakangnya, tidak mengikutinya saat dia terbang ke depan. Zhou Weiking membungkuk sedikit ke arah Han Tianyu dengan ekspresi hormat, mengatakan, Senior, saya akan menggunakan skill melahap untuk menyedot racun dari tubuh Anda nanti. Saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu, jika Anda salah paham. Ini adalah plot terbuka dan Zhou Weiking tidak akan memberi Han Tianyu kesempatan untuk berakting. Han Tianyu melihat ke arah San Little Demon dan dia mengangguk padanya, menunjukkan bahwa Zhou Weiking mengatakan yang sebenarnya. Datanglah, tatapan Han Tianyu yang awalnya mara perlahan berubah menjadi dingin. Zhou Weiking maju dua langkah, berjalan ke sisinya. Mengangkat tangan kanannya, dia meletakkannya di bahu kiri Han Tianyu, mengedarkan energi langitnya dan melepaskan skill devor. Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking menggunakan skill devor pada Heavenly Bedmaster tahap Raja Surgawi, dan segera setelah dia menggunakan skill devor, dia dapat dengan jelas merasakan energi surgawi Han Tianyu mengalir keluar seperti lautan luas. Terlalu kuat, Zhou Weiking diam-diam terkejut. Dalam pertarungan sebelumnya, Han Tianyu bahkan tidak menggunakan sepersepuluh dari energi langitnya. Jika bukan karena keberuntungannya dan kombinasi keterampilannya yang unik, serta beberapa dari mereka yang keluar semua, bagaimana mungkin mereka bisa melukai Han Tianyu? Jika Han Tianyu tidak terluka, dan pikirannya tenang dan mantap, tanpa ancaman apapun terhadap nyawanya, akan jauh lebih sulit untuk meyakinkannya. Merasakan energi langitnya sendiri mengalir keluar, ekspresi Han Tianyu tidak berubah. Lagi pula, tingkat kultifasi Zhou Weiking terlalu jauh dari miliknya. Meskipun skill devor sangat kuat, dengan tingkat kekuatan Zhou Weiking saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengeringkan Han Tianyu hingga kering. Bahkan tanpa menggunakan sepersepuluh dari energi langitnya, Han Tianyu mampu mengisi seluruh tubuh Zhou Weiking hingga penuh. Setelah beberapa saat, Zhou Weiking perlahan menarik tangannya. Dengan skill devor, setidaknya energi surgawinya terisi penuh untuk sementara. Cukup, aku sudah menghabiskan semua racun yang tersisa dari tubuhmu. Zhou Weiking berkata dengan senyum tipis. Pada saat itu, Han Tianyu benar-benar tersenyum juga, mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Zhou Weiking. Bagus, sangat bagus. Kamu adalah pemuda paling luar biasa dari generasimu yang pernah saya lihat. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memanggil anak buahnya, dan mereka terbang ke udara, membawa anggota Blue Threat Hel pergi dengan cepat. Saat mereka pergi, ekspresi Zhou Weiking menjadi jelek. Itu karena ketika Han Tianyu menepuk pundaknya, dia jelas merasakan aliran hangat ke tubuhnya. Orang tua itu, pada akhirnya, dia masih berusaha membunuhnya. Ekspresinya berubah, tapi Zhou Weiking tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, dia terbang ke atas salah satu tenda, menyaksikan anggota Blue Threat Hel pergi. Hanya ketika Han Tianyu dan yang lainnya benar-benar tidak terlihat, Zhou Weiking melompat turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, kakinya menyerah, dan dia duduk di tanah. Pada saat itu, seluruh tubuhnya bermandikan keringat, terengah-engah. Semua orang dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, termasuk Zan Lingtian. Xiaopang, bagaimana kabarmu? Sangguan Feiyer adalah orang pertama yang bergegas ke sisi Zhou Weiking, memegang lengannya untuk mendukungnya. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, saya akhirnya berhasil menipu orang itu untuk pergi. Bagi saya untuk bertahan hidup kali ini, saya hanya bisa menggunakan keberuntungan sebagai penjelasan. Sebelumnya, ketika dia menghadapi Han Tianyu, dia terlihat sangat percaya diri dan percaya diri, berbicara dengan sangat percaya diri dan percaya diri. Tapi sebenarnya, dia berada di bawah tekanan besar. Han Tianyu bisa bertingkah kapan saja, dan begitu dia melakukannya, dia bisa langsung menghilang dari dunia. Setiap saat, dia berada di bawah tekanan besar dari pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Belum lagi efeknya pada tubuhnya, hanya semangatnya saja yang merupakan pukulan besar. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Weiking telah meledak dengan tekad terkuatnya saat menghadapi kematian, di bawah tekanan seperti itu, dia mungkin sudah pingsan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Di luar dugaan Zhou Weiking, orang yang mengajukan pertanyaan itu sebenarnya adalah Zan Ling Tian. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Zhou Weiking tidak melihat kebaikan apapun di mata Zan Ling Tian, tapi setidaknya sebagian besar niat buruk sebelumnya telah hilang, dan kesombongan aslinya juga telah dicabut.